Si Putih Kecil, Apa Yang Sedang Kamu Lakukan? Tepat saat pertarungan hendak meletus, kekuatan Raja Serigala Bijaksana menguasai area tersebut, dan Zhang Fan hendak bertarung dengan sekuat tenaganya, warna kuning muda bagaikan awan paling lembut tiba-tiba melayang ke arena, diikuti oleh suara muda. Jin Ke R. Apa Yang Sedang Dia Lakukan? Zhang Fan mula-mula terkejut, lalu ekspresinya berubah. Pasir dan batu yang berterbangan tadi jelas telah membangunkan Jin Ke R. yang sedang tidak sadarkan diri atau sedang tertidur lelap. Dia dengan marah melesat dan berdiri di depan Zhang Fan. Ketika Zhang Fan melihat keadaan Jin Ke R. sebelumnya, dia curiga itu adalah ulah Yin Heng. Bagaimanapun juga, seorang ibu adalah seorang ibu, dan orang aneh seperti ibu hantu J. U. R. jarang ada di dunia ini. Yin Heng jelas takut Jin Ke R. tidak akan bisa menerima ini jika dia mengetahuinya, jadi Yin Heng sengaja membuatnya pingsan. Jika dia tidak hadir, Little White tidak akan muncul dan tidak akan menarik perhatian Raja Serigala bijaksana. Sebagai seorang ibu, Yin Heng tidak akan membiarkan Jin Ke R. muncul di tempat ini. Akan tetapi, Yin Heng tidak mungkin bersikap kasar, dan Jin Ke R. adalah seorang kultifator pendirian fondasi yang telah sempurna, jadi dia akhirnya terbangun dari keributan di luar. Namun, Zhang Fan lebih suka dia tidak bangun. Jin Ke R. merentangkan kedua lengannya yang masih muda dan lembut dan berdiri di depannya. Dia melotot marah ke arah Little White, yang tiba-tiba berubah menjadi binatang raksasa, dan cemberut genit. Si putih kecil, kau tidak boleh menyakiti ayahku. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, hembusan angin kencang menerpa dirinya, menyapu gaun awan kuning mudanya dan menggesekannya ke wajah kecilnya yang muda dan lembut, meninggalkan bekas merah di atasnya. Hembusan angin kencang itu menyapu pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya, dan saat angin itu menyapu tanah, ia langsung menciptakan lapisan tanah setebal tiga kaki. Bercampur dengan hembusan angin kencang, ia berubah menjadi kabut yang menutupi langit. Kekuatannya yang mengagumkan tidak menyebabkan gunung-gunung runtuh. Ah! Jin Ke R masih gadis kecil. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Dia menjerit dan menutup matanya rapat-rapat. Saat itu, saat dia menutup matanya, air mata yang berkilau dan bening keluar. Meski begitu, dia tetap tidak bergerak. Tubuhnya yang kecil bergetar dan lengannya tetap berada di depan Zhang Fan. Entah itu Zhang Fan, Yin Heng, atau bahkan Jin Xiao Yao, ekspresi mereka berubah. Apakah dia mencari kematian? Dengan kekuatan semacam ini, bahkan seorang kultifator formasi inti biasa akan kesulitan bertahan hidup, apalagi seorang kultifator bangunan fondasi kecil seperti dia. Jin Xiao Yao mengangkat alisnya, ki spiritual melonjak dari segala arah, berubah menjadi telapak tangan yang tak terlihat. Tampaknya dia ingin menyingkirkan Jin ke kesamping agar dia tidak menjadi penghalang, dan pada saat yang sama, menyelamatkan hidupnya. Tanpa diduga, sebelum dia sempat bergerak, angin meneru yang bagaikan lautan badai itu tiba-tiba membeku saat menerkamnya. Angin itu mula-mula berputar seperti naga yang menghisap air, lalu tiba-tiba runtuh karena kekuatan yang dahsyat itu, berhamburan ke segala arah. Ledakan. Angin yang berhamburan itu langsung menyembur keluar seperti banjir, menyebarkan ki spiritual yang telah dipadatkan Jin Xiao Yao dengan sebuah pikiran. Ki itu berubah menjadi gelombang udara yang tak terlihat dan menyebar ke kejauhan. Sejauh mata memandang, orang bahkan dapat melihat deretan pohon-pohon yang menjulang tinggi patah, sebuah indikasi yang jelas tentang kekuatannya yang mengerikan. Wuh! Eh! Mengapa suara dan tindakan ini tampak begitu familiar? Ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan. Dia menghentikan gerakannya untuk melempar Jin ke air. Di depannya, serigala putih kecil yang tiba-tiba menjadi agung itu langsung layu. Ia memeluk kepalanya dengan cakarnya dan gemetar. Semakin ia melihatnya, semakin tampak seperti sepatu bot kecil Jin ke air telah menendang tubuhnya dengan kejam. Hah! Air mata Jin ke air berubah menjadi tawa. Itu karena membuatku takut. Itu pantas untukmu. Setelah serigala putih kecil itu berubah, mata Yu Bingkuan juga tampak kehilangan daya tekannya. Dalam sekejap, mata itu berputar kencang dan menyeret lebih dari separuh tubuh Jin Xiaoyao. Hasil dari momentum yang mengguncang bumi beberapa saat yang lalu langsung terhapus. Dalam beberapa seruan kaget terdengar bersamaan. Tak seorang pun menduga akan terjadi kejadian ini. Di saat stagnasi ini, pikiran semua orang berputar cepat. Dalam seperseribu detik, ekspresi Zhang Fan dan Jin Xiaoyao berubah pada saat yang sama. Perbedaannya adalah yang satu senang dan yang lain khawatir. Dalam waktu singkat ini, di mana tidak ada cara untuk membedakannya, Zhang Fan memahami sebab dan akibat. Pada saat yang sama, di bawah perbedaan kekuatan yang begitu besar, satu-satunya peluang kemenangan meledak dalam benaknya seperti guntur musim semi. Serigala putih kecil itu adalah keturunan dari Raja Serigala Cerdas dan secara alami memiliki garis keturunan dari Raja Iblis Kuno. Itulah mengapa itu sangat berbeda. Sejak saat itu muncul di hadapan Zhang Fan, binatang iblis yang begitu kuat telah takut pada Jin Ke'er seperti seekor harimau dan menuruti semua keinginannya. Awalnya, ia merasa aneh, tetapi pada akhirnya, ia hanya bisa menganggapnya sebagai kurangnya kecerdasan. Selain itu, ia telah dibesarkan oleh Jin Ke'er sejak ia masih muda. Seperti anjing peliharaan, tidak peduli seberapa kuat ia nantinya, di hadapan tuannya yang telah membesarkannya sejak ia masih muda, ia akan tetap terlihat seperti anak kecil yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang lain. Akan tetapi, hal itu relatif jarang terjadi di antara binatang iblis. Berdasarkan kata-kata Yin Hang sebelumnya, bukan hanya itu saja. Serigala putih kecil itu memiliki garis keturunan Raja Serigala Cerdas, begitu pula Jin Ke'er. Namun, garis keturunan Jin Ke'er jelas lebih dekat. Berdasarkan pembagian status di antara binatang iblis, Jin Ke'er jelas jauh di atas Serigala putih kecil. Tekanan dari garis keturunannya, yang tidak dapat dibedakan oleh manusia, sudah cukup untuk membuat Serigala putih kecil itu tidak berani bergerak sedikitpun. Bagi binatang iblis, ini adalah hal yang paling alamiah. Setelah dirusak oleh Jin Ke'er dalam waktu yang lama, Serigala putih kecil itu telah mengembangkan refleks yang terkondisi. Pada saat-saat kritis, ia akan bereaksi tanpa berpikir. Penghentiannya yang tiba-tiba tanpa peduli pada apapun adalah sebuah contoh. Awalnya, ini bukan masalah besar. Meskipun Serigala putih kecil itu jelas merupakan binatang iblis yang cukup kuat karena garis keturunannya, selain Jin Ke'er, siapapun yang hadir dapat menghancurkannya dengan jari, jadi posisinya tidak berarti apa-apa. Namun, situasinya sekarang berbeda. Raja Serigala cerdas tidak turun dalam wujud aslinya. Faktanya, turunnya salah satu dari tujuh avatar besar juga mungkin terjadi. Keturunan darah didasarkan pada Serigala putih kecil. Meskipun tampaknya tidak ada yang memengaruhinya, pada kenyataannya, jika Serigala putih kecil itu melakukan sesuatu, itu juga akan memengaruhi Jin Xiao Yao. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Lalu bukankah itu berarti? Seolah-olah kilat menyambar langit malam dan langsung menerangi sembilan provinsi, menerangi segalanya. Di ujung cahaya, ada jalan setapak. Pada saat yang sama, sebelum yang lain bisa bereaksi, Jin Xiao Yao dan Zhang Fan berteriak serempak. Jangan dengarkan dia. Jin Xiao Yao tentu saja mengatakan hal ini kepada Serigala putih kecil itu. Dia jelas juga memikirkan poin krusialnya. Jika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan membiarkan semua ini terjadi, reputasinya sebagai pemikir ras iblis kuno akan terbuang sia-sia. Sayangnya, beberapa hal tidak lagi berada di bawah kendalinya. Pada saat yang sama, Zhang Fan juga berteriak. Perbedaannya adalah kata-kata Zhang Fan jauh lebih ringkas dan jelas. Turun. Hanya dua kata sederhana, dan Little White Wolf tentu saja mengabaikannya. Namun, ada seseorang yang menanggapi kata-katanya dengan serius. Seperti Burung Byo, Jin Ke R meletakkan satu tangan di pinggangnya dan mengarahkan jarinya ke Serigala putih kecil itu tanpa berpikir. Dia menghentakkan kakinya dan memerintahkan. Turun. Jin Ke R telah mengatakan ini berkali-kali selama bertahun-tahun, dan setiap kali, disertai dengan tendangan keras dengan sepatu bot kecilnya. Serigala putih kecil, yang telah menderita banyak kesulitan, langsung bereaksi. Ia tidak lagi tahu apa yang dikatakan bos di atas kepalanya. Ia hanya melakukan satu tindakan. Turun. Ledakan. Ombak yang mengjulang tinggi, salju yang beterbangan, dan puluhan mil es. Tindakan Serigala putih kecil itu bagaikan sebuah pulau yang jatuh dari langit dan tiba-tiba menghantam lautan. Meskipun menimbulkan gelombang yang mengguncang langit dan menyemburkan air yang tak berujung, ia juga tenggelam ke dalam air. Yu Bingkuan dan ubur-ubur Yin Heng bekerja sama selama setengah hari, tetapi efeknya bahkan tidak sepersepuluh ribu dari perintah Jin Ke untuk turun. Pada saat ini, Zhang Fan dengan jelas melihat bahwa ekspresi Jin Xiao Yao berubah pada saat yang sama ekspresi puas muncul di wajah kecil Jin Ke R. Raja iblis kuno yang bermartabat ini telah percaya diri dan tenang sejak dia muncul, tetapi pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Dia jelas tahu apa yang akan dia hadapi. Jangan. Sambil menoleh, Jin Xiao Yao tidak berusaha mengendalikan Serigala putih kecil itu karena sudah terlambat. Dia hanya berteriak cemas pada Yin Heng. Hahaha. Suara tawa liar tiba-tiba terdengar dan langsung mengalahkan suara angin menderu yang tak berujung. Dengan suara keras, suara itu menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Xiao Yao, ini adalah kehendak surga. Aku bilang kita akan mati bersama. Yin Heng menegakkan tubuhnya untuk pertama kalinya di tengah angin menderu dan melayang ke udara. Lengan bajunya berkibar dan lengannya terbuka lebar seolah-olah dia ingin memeluk sesuatu. Seketika, terdengarlah ledakan yang menggetarkan bumi. Cahaya dingin membumbung tinggi ke langit. Pada saat itu, Zhang Fan melihat mata air dingin tiba-tiba menyembur keluar dari kaki Yin Heng. Mata air itu memuntahkan bulu angsa, salju berkibar, dan membekukan ribuan mil es. Itu adalah mata Yu Bingkuan yang lain. Heng Er, jangan. Indra ketuhanan Raja Serigala Bijaksana, yang sepenuhnya terbenam di mata Yu Bingkuan, mengguncang langit dan berubah menjadi teriakan serak. Zhang Fan dapat mendengar kepanikan, penyesalan, dan ketakutan dalam suaranya, tetapi tidak satupun dari mereka yang datang kepadanya. Suara yang langsung bergema dalam indra ketuhanan Yu Bingkuan tidak dapat dipalsukan. Pada saat hidup dan mati ini, dia benar-benar merasa kasihan pada Yin Heng. Untuk sesaat, Zhang Fan benar-benar berpikir penilaiannya sebelumnya terhadap Raja Serigala Bijaksana agak keliru. Akan tetapi, semua ini tak menghentikannya untuk langsung bereaksi. Pergi. Dia berteriak dan menangkap Jin Ke'er yang tercengang, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, dia membuka lengan bajunya dan menghisap murid yang tidak berafiliasi itu ke dalam lengan bajunya. Dengan bantuan angin menderu, Golden Crow berubah menjadi pelangi dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Di belakangnya, seluruh dunia runtuh tanpa suara. Kemudian, seolah-olah keruntuhan telah mencapai batasnya, sebuah ledakan terjadi dalam kehaningan. Ledakan, 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 ledakan tak berujung mengguncang dunia dalam teror. Pilar cahaya menghubungkan langit dan bumi. Di dalam pilar cahaya, seorang wanita menari di udara dan seekor Serigala rakus melolong ke bulan. Salju yang berkibar, hujan dingin, dan embun beku yang tak terhitung jumlahnya muncul menghiasi sekeliling dan bertahan di sekitarnya. Seluruh dunia tiba-tiba terbelah menjadi dua. Bagian tengahnya runtuh tanpa henti, dan semuanya hancur, berubah menjadi setitik debu di dalam pilar cahaya. Di bagian lain, akibat dari kekuatan itu menyebar ke segala arah, mengangkat seluruh tanah seolah-olah dunia telah mengulurkan telapak tangan raksasa dan menekannya. Gelombang kejut mengikuti dari dekat pelangi emas seolah-olah mereka ingin memusnahkannya tetapi tidak dapat mengejarnya. Melihat kembali ke dalam pelangi emas, Zhang Fan melihat kabut. Pada saat itu, salju yang berkibar, hujan yang dingin, dan embun beku adalah segalanya di dunia. 632. Salju yang berkibar, hujan dingin, embun beku. Antara langit dan bumi, yang terlihat hanyalah hamparan putih bersih. Benar-benar bersih. Tekad Yin Heng dan momen saat ia memeluk kekosongan, sosok Raja Serigala bijaksana Jin Xiao Yao yang percaya diri dan tenang serta penderitaan Yin Heng saat mereka memutuskan untuk mati bersama. Semuanya tenggelam di dalamnya dan tak lagi terlihat. Ledakan. Pelangi emas menghilang. Sambil memegang Jin K.R. di tangannya, Zhang Fan berhenti dan menoleh ke belakang. Dia melihat telapak tangan raksasa yang mengguncang bumi itu telah kehabisan tenaga dan berhenti kurang dari 10 kaki di depannya. Dalam sekejap, dunia berubah. Di bawah kekuatan yang tak terbatas, puluhan mil di sekitarnya telah menjadi sangat berbeda. Pada saat ini, Zhang Fan berdiri dan memandang ke kejauhan. Seolah-olah dia berdiri di tepi tebing dan menatap gunung serta sungai sejauh ribuan mil. Dimulai dari 10 kaki di depannya, dalam radius beberapa mil, ada sebuah lubang besar. Lereng yang curam itu menurun ke bawah, dan bagian terdalamnya adalah tempat pilar cahaya dingin itu berada. Di kejauhan, di bawah tatapan Zhang Fan, pilar cahaya yang menembus langit dan bumi perlahan-lahan menarik kembali cahayanya yang menyilaukan dan dingin yang menusuk tulang. Pilar itu menyusut, meredup, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Seluruh dunia tiba-tiba terdiam. Ibu, ibu. Jin K.R. tiba-tiba berusaha melepaskan diri dari pelukan Zhang Fan dan melemparkan dirinya ke tepi jurang yang sangat dalam. Dia berteriak keras, air matanya seperti mutiara yang jatuh dari kalung dan terus-menerus jatuh ke tanah. Seolah menanggapi tangisan putrinya, mata air dingin dan jernih yang tak berujung menyembur keluar dari bagian terdalam lubang, dan terus-menerus mengulang proses turunnya salju, berubah menjadi hujan, dan mengembunkan es. Dalam sekejap, air itu memenuhi seluruh lubang, dan lubang itu terisi air dingin, mengapung di atas es, atau tertutup salju yang turun. Itu seperti wilayah musim dingin yang sesungguhnya. Musim semi hujan es. Dengan lambayan lengan bajunya, Zhang Fan melepaskan murid yang tidak berafiliasi itu dan kemudian diam-diam menyaksikan kejadian ini. Tanpa disadari, rasa kehilangan membuncah di hatinya. Plop, plop. Suara-suara lembut terdengar. Itu adalah suara renyah air mata Jin K.R. yang jatuh ke mata air yang meluap di tepi lubang. Itu seperti penghiburan lembut seorang ibu. K.R. Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika melihat Jin K.R. menangis seperti orang yang hampir menangis. Ayah, ayah. Jin K.R. tiba-tiba tersadar. Ia memeluk Jin K.R. dan menangis sejadi-jadinya. Seketika, pakaiannya basah kuyuk. Zhang Fan menghela nafas dan menepuk bahunya untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke arah murid Tau itu. Pada saat ini, murid Tau itu berjuang untuk berdiri dari tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan jubahnya masih berwarna merah. Jelas bahwa dia telah cukup menderita di tangan Raja Serigala Bijaksana. Namun, murid Tau itu tampaknya tidak menyadari kondisinya sendiri dan hanya menatap Jin K. dengan iba. Menyadari tatapan Zhang Fan, dia bahkan menganggup tanpa jejak. Maksudnya sangat jelas, dia tidak akan mengungkapkan identitas aslinya. Ketika Jin K.R. pingsan tadi, Jin Heng lah yang merawatnya sebagai seorang ibu. Hal ini memberi gadis kecil ini sesuatu untuk diandalkan. Jika dia menerima kabar buruk, gadis kecil yang naif ini benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Zhang Fan menganggup pada murid Tau itu dan menepuk bahu Jin K. K.R. Jangan bersedih. Ibumu akan selalu berada di sisimu. Hem, benar-benar. Jin K.R. terisak dan mengangkat kepalanya. Wajah mungilnya yang mengemaskan dipenuhi noda air mata dan tampak sangat menyedihkan. Benar-benar. Zhang Fan menganggup. Dengan jentikan tangannya, sebuah labu hijau mendarat di tubuhnya. Labu itu berkilau seperti batu giyok dan memancarkan vitalitas yang berbeda di bawah pantulan air di dekatnya. Sejak labu itu muncul, labu itu melayang di atas telapak tangannya, berputar. Setiap kali labu itu berputar, akan ada api tak terlihat yang menjilatinya. Labu itu seperti porselen yang berubah dalam tungku, secara bertahap mengubah penampilannya. Pertama, labu itu mengembun dan menyusut dari ukuran setengah orang menjadi seukuran telapak tangan sebelum menjadi stabil. Pada saat ini, perasaan seperti tanaman yang dimiliki oleh labu segar telah hilang. Sebaliknya, labu itu berwarna hijau dan bening. Labu itu seperti seladon dan juga seperti batu giyok hijau, memancarkan aura spiritual yang luar biasa. Setelah itu, Zhang Fan mengulurkan jarinya dan mengusapnya di udara, meninggalkan jejak bekas jari. Pada akhirnya, mereka semua mendarat di labu kecil itu. Setelah tindakannya, labu yang menyerupai batu giyok itu berubah wujudnya sedikit demi sedikit seperti tanah liat yang dipanaskan. Dalam sekejap, labu itu berubah wujud menjadi manusia. Yin Heng. Pakaiannya berkibar anggun tertiup angin. Garis-garis tubuhnya yang lembut menunjukkan temperamen yang kuat, bermartabat, dan menyendiri. Di kiri dan kanannya ada naga, burung phoenix, dan bulan yang terang. Lengannya disilangkan di udara. Ini adalah penampilan terakhir Yin Heng di pilar cahaya yang membumbung ke langit pada saat-saat terakhir. Setelah sosok itu terbentuk, Zhang Fan mengarahkannya dengan tangannya. Pilar air mata air dingin bercampur salju yang jatuh, hujan dingin, dan es melesat ke udara dan mengalir ke dalam labu. Kemudian, cahaya hijau menyala dan labu itu tertutup rapat. Pada saat ini, labu yang muncul di tangan Zhang Fan tampak seperti sosok manusia yang diukir dari batu giyok hijau. Labu itu berkilauan karena air, dan setiap kali bergoyang, labu itu tampak seperti wanita cantik yang menatapnya. Labu itu tampak sangat hidup dan bersemangat. Ke R. Untukmu. Zhang Fan menyerahkan labu giyok hijau yang diukir kepada Jin Ke R. Dia membelai kepalanya dan menatapnya sambil memeluk labu giyok hijau seolah-olah dia sedang memeluk seluruh dunia. Dia menghela nafas lega. Pada saat ini, dia akhirnya mendonga dan menatap sumber mata air es di kejauhan. Di sana, air yang tak terbatas itu tidak sepenuhnya kosong. Secara kebetulan, di tempat Raja Serigala yang cerdas itu berdiri sebelumnya, sebuah pohon yang menjulang tinggi berdiri tak bergerak. Seolah-olah teror yang membentang bermil-mil, kekuatan untuk memusnahkan tanah dan batu yang tak berujung, tak terhitung jumlahnya bergoyang santai ditiup angin sepoi-sepoi, memancarkan kepuasan yang tak ada habisnya. Alam labu jurang laut luas, lima jiwa baru yang agung terbentuk, lima puluh tahun terbuang sia-sia, dan Raja Daemon kuno sering mendambakannya. Karena itu, ia kehilangan kesadarannya sejenak. Rahasia itu ada tepat di depan matanya. Menatap pohon mengjulang tinggi yang awalnya biasa saja namun tidak mungkin biasa saja di lingkungan ini, jika Zhang Fan masih tidak bisa menghubungkannya dengan rahasia tempat ini, maka dia benar-benar seorang idiot. Zhang Fan memegang tangan dingin Jin Ke R dan memberi isyarat kepada murid Tao itu. Dia melangkah maju, menginjak permukaan air dan menuruni pohon yang mengjulang tinggi itu. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berdiri di sumber semua kehancuran. Saat Zhang Fan menatap pohon yang mengjulang tinggi itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pandangan dan indera ketuhanannya terfokus pada suatu tempat di kehampaan langit. Hem. Murid Tao dan Jin Ke R segera bereaksi dan menatap ke langit. Di sana, ki spiritual langit dan bumi bergetar sedikit, seperti lapisan riak yang menyebar. Itu juga seperti awan di bawah matahari terbenam, dengan berbagai bentuk dan warna, kecemerlangan yang luar biasa di tengah kemegahan. Ini. Pupil mata Zhang Fan tiba-tiba mengecil. Pada saat yang sama ketika fenomena aneh itu muncul di langit, aura yang familiar memenuhi dunia, dan tekanan yang menyesatkan itu muncul kembali. Orang jahat. Mata Jin Ke R memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tampak sangat marah saat berkata, Raja Serigala yang cerdas. Bahkan Jin Ke R dapat mengenali auranya, apalagi Zhang Fan dan murid Taoise itu. Namun, ekspresi mereka langsung membeku. Secara kebetulan, seolah-olah ada suatu kekuatan besar yang tak terbatas sedang menekan mereka. Fenomena di langit itu tiba-tiba membeku dan berubah menjadi gerbang surgawi yang cemerlang dan megah yang membentang melintasi langit dan bumi. Ah, Henger, oh Henger, mengapa kau sampai ke sini? Mengapa kau sampai ke sini? Sedih, kesepian, kesal, dan mengenang, segala macam desahan emosional bergema santai di udara. Ombak tak berujung di sekitarnya juga beriak seolah bergema dan marah. Mengapa kita tidak kembali? Mengapa kita tidak kembali? Putus asa, bosan, dan hampa, suara penuh emosi Jin Xiao Yao berangsur-angsur memudar. Kesadaran. Zhang Fan menghela napas dalam-dalam. Meskipun dia sudah tahu bahwa avatar Raja Serigala cerdas tidak dapat melarikan diri setelah Yin Hang mengorbankan segalanya dan meledakkan kekuatan harta karun tertinggi, hatinya tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang saat itu juga. Namun, ia segera memahami sumber segalanya, itu adalah kesadaran. Mirip dengan guru spiritual Chang Feng dan mirip dengan Dewa Iblis Berlengan Delapan, kesadaran Raja Serigala cerdas Jin Xiao Yao lah yang belum hilang. Setelah bertemu dengan para ahli terkemuka ini, Zhang Fan akhirnya mengerti apa itu kesadaran. Pada level mereka, kesadaran bukan lagi sekadar pikiran sekilas. Itu adalah eksistensi tak berwujud yang tidak dapat dipahami dengan jelas. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang dapat mengganggu dunia nyata, kekuatan sejati. Jika aku dapat langsung membentuk kekuatan suci dengan kesadaranku, kekuatan itu pasti jauh lebih besar daripada kekuatan suci Raja Serigala cerdas yang berasal dari Indra Ketuhanan, kan? Pikiran ini tanpa sadar muncul dalam benak Zhang Fan, tetapi dia segera menyimpannya dalam-dalam di lubuk hatinya. Ini mungkin berhasil, tetapi wilayah tak terduga yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang dapat dicapainya saat ini. Akan ada hari seperti ini. Zhang Fan mengepalkan tangannya, posturnya saat menatap langit tidak berubah. Yang berbeda adalah tekat di matanya, seolah-olah itu nyata dan menembus gerbang surgawi. Pada saat yang sama, ia seolah dapat merasakan sepasang mata menatapnya dari balik gerbang surga, mengingatnya dengan kuat. Seolah-olah mata itu terus-menerus bergumam, ini belum berakhir, aku akan kembali, dan seterusnya. Dentang Suara renyah terdengar seolah-olah gembok telah dijatuhkan. Gerbang surgawi yang terbentuk dari fenomena duniawi perlahan-lahan memudar di udara. Kesadaran Raja Serigala cerdas bertahan seolah-olah mengenang dan mengingat masa lalu sebelum menghilang ke udara. Raja Serigala yang cerdas, Jin Xiao Yao. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Senyum sinis muncul di bibir Zhang Fan. Dia diam-diam memperhatikan aura di sekitarnya dan kembali terdiam. Baru pada saat inilah dia berbalik untuk melihat kayu raksasa di belakangnya, terutama porselen dan labu giyok di atasnya. Masalah Raja Serigala cerdas telah berakhir sementara. Di alam labu ini, tidak ada lagi gangguan manusia, hanya rahasia terakhir ini yang tersisa. Tepat saat Zhang Fan menoleh, pohon mengjulang tinggi yang tadinya tidak bergerak karena kekuatan yang tak terbatas itu tiba-tiba bergetar dan bergoyang, seakan-akan menjadi malu di bawah tatapannya. Pada saat yang sama, suara kekanak-kanakan bergema di pohon dan menyebar jauh. Eh, aku tidur nyenyak. Dalam sekejap, cabang-cabang dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan labu-labu yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan, seolah-olah mereka sedang memainkan musik dan bergema dengan seirama. Suara benturan itu terus-menerus. Eh, bayi tampaknya melewatkan sesuatu yang menyenangkan. 633. Eh, sepertinya aku melewatkan sesuatu yang menyenangkan. Suara kekanak-kanakan terdengar dari pohon yang mengjulang tinggi. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia melihat ke arah suara itu dan mendengar suara gemerincing. Sebuah labu biok hijau, yang tampaknya terbuat dari biok hijau, bergoyang dan jatuh dari pohon anggur. Labu biok hijau masih jatuh. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Ledakan. Saat labu biok hijau dipisahkan dari tanaman merambatnya, lapisan tanaman merambat yang rapat yang tampak seperti terbungkus musim dingin langsung layu dalam sekejap. Kemudian, seluruh pohon mengjulang tinggi yang tadinya berdiri tegak di bawah kekuatan yang mengejutkan itu tampaknya fondasinya telah rusak. Pohon itu perlahan jatuh dan menghantam air mata air yang dingin, menimbulkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Semua ini hanya pendahuluan. Saat pohon yang mengjulang tinggi itu tumbang, labu biok hijau tiba-tiba berhenti jatuh dan melayang di udara. Kemudian, ki spiritual murni memenuhi udara dan menyelimuti seluruh pohon seperti awan ki ilahi. Awan ki abadi ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Pada saat yang sama ketika awan itu muncul, Zhang Fan dapat dengan jelas merasakan gelombang sorak-sorai menyebar di udara sekitarnya. Rasanya seperti seorang anak yang telah mendapat izin dari orang tuanya dan melompat keluar rumah untuk bermain. Pada akhirnya, awan ki abadi itu perlahan-lahan berkumpul di atas labu, mengembun menjadi bentuk seorang anak. Kemudian, dengan kilatan cahaya, awan ki abadi itu menghilang, memperlihatkan seorang anak yang berusia paling banyak 2 hingga 3 tahun di hadapan Zhang Fan dan yang lainnya. Bayi itu sehalus ukiran batu biok, sulit untuk membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan. Rambutnya disisir menjadi dua sanggul, yang bergerak mengikuti gerakan tubuhnya, membuatnya tampak sangat mengemaskan. Ia hanya mengenakan dudou kecil berwarna merah cerah, dan hiasan pada dudou tersebut adalah tanaman merambat panjang yang melilit pohon besar. Tujuh buah labu kecil tergantung di pohon anggur, bergoyang mengikuti angin. Di setiap labu, ada wajah bayi yang tersenyum. Samar-samar, terdengar suara tawa. Tali merah pada dudou merah diikatkan di sekeliling tubuh bayi mungil yang cantik dan montok itu. Tali itu tampak seperti pita pada akar teratai kecil, membuatnya tampak semakin mengemaskan. Saat itu, bayi itu sedang duduk di atas labu hijau. Kakinya yang indah dan lembut bergoyang-goyang seperti sedang menunggang kuda. Uh, ngantuk banget. Suara kekanak-kanakan bayi itu kembali terdengar saat ia berbaring malas di atas labu. Mengikuti gerakannya, aliran energi hijau melonjak dan berubah menjadi dua aliran deras yang mengalir ke mulut bayi dan ke mulut labu. Seolah-olah dua naga hijau telah memasuki laut. Ini. Pupil mata Zhang Fan mengerut saat melihat pemandangan ini, dan ekspresinya serius. Dia tidak lagi merasa bahwa anak kecil ini lucu. Bagaimana ini bisa lucu? Jelas-jelas menakutkan. Meskipun dia tidak pernah meremehkannya, tindakannya saat ini terlalu mengejutkan. Dua naga biru yang memasuki mulut bayi dan labu tersebut jelas digambar dari pohon-pohon tinggi dan labu anggur yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Saat naga biru memasuki mulut labu, ekspresi malas dan mengantuk bayi itu berangsur-angsur menghilang. Dengan labu giyok hijau sebagai pusatnya, dalam radius puluhan li, ratusan li, ribuan li. Ada pohon-pohon tumbang, tanaman merambat layu, dan labu jatuh. Saat mereka menyentuh tanah, bahkan getaran sekecil apapun akan mengubahnya menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Dalam waktu singkat, tidak peduli seberapa banyak seseorang melepaskan indera ketuhanannya atau melihat kekejauhan, tidak ada yang bisa dilihat. Pohon-pohon dan tanaman merambat yang lebat yang menutupi semuanya hanya bisa ditemukan di antara abu di tanah. Dari awal hingga akhir, dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, alam labu yang luas itu sunyi senyap kecuali beberapa orang yang hadir. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itulah sumber semua ini, Dalam sekejap, Zhang Fan mengerti dari pemandangan ini. Semua rahasia jurang laut luas dan sumber terbentuknya alam labu berasal dari anak yang cantik, montok dan mengemaskan ini. Jelas, justru karena keberadaannya dan pengaruhnya, batas khusus semacam itu terbentuk. Dan tindakannya saat ini adalah menarik kembali, menarik kembali segalanya. Akan tetapi, dari situasi tadi, jelaslah bahwa bayi itu bukan wujud aslinya, atau lebih tepatnya, bukan tubuh aslinya. Labu diok hijau Labu diok hijau yang ditunggangi bayi itu kemungkinan besar adalah tubuh aslinya. Saat aura hijau yang tak berujung diserap, labu diok hijau perlahan-lahan memperlihatkan keunikannya. Seluruh tubuhnya masih hijau dan tampak seperti diukir dari batu diok hijau. Namun, energi spiritual yang kaya yang tampaknya mampu memelihara vitalitas semua makhluk hidup di dunia tampaknya telah dirangsang oleh aura hijau yang tak berujung. Saat aura hijau bocor keluar dan diserap ke dalam tubuh seseorang, seseorang akan merasa seolah-olah kotoran dalam tubuh dan jiwa ilahinya sedang dimurnikan. Efek aura yang keluar dari labu itu bahkan lebih baik daripada pil pembersih sum-sum yang diminumnya saat pertama kali memasuki sekte tersebut. Wow! Saat Zhang Fan menatap labu diok hijau dengan mata berbinar, bayi itu menggeliat malas dan berteriak berlebihan. Pada saat yang sama, ia mengusap perutnya seolah-olah ia sudah sangat kenyang. Secara kebetulan, labu diok hijau juga bergetar seolah sedang bersendawa. Hehehe! Aku baby! Kamu siapa? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Bayi itu melambaikan tangannya yang mungil seperti bunga teratai, senyum terkejut tersungging di wajahnya yang mungil dan montok. Dua lesung pipitnya begitu dalam hingga bisa menutupi kedua matanya. Namaku K.R. Kamu baby? Kan? Jin K.R. bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun juga, dia masih anak-anak, jadi dia melupakan sejenak rasa sakit kehilangan ibunya setelah melihat kakak labu yang mengemaskan ini. Benar sekali, benar sekali. Bermainlah denganku, kakak. Bayi itu langsung menjadi gembira, dan kepangan kecil di kepalanya hampir meninggalkan jejak. Aku, tidak bisa. K.R. harus menemani ibu. Ekspresi Jin K.R. berubah sebelum dia berkata dengan sedih. Tangan mungilnya yang cantik memeluk erat labu giok hijau milik Yin Heng dan tidak melepaskannya sedikitpun. Aduh! Baby menghela nafas dalam-dalam sambil melirik patung labu giok hijau. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang membahagiakan, dia bersorak dan berkata, apakah kamu akan bermain petak umpet denganku seperti kelima paman aneh itu? Lima paman yang aneh. Sembunyi dan cari. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia akhirnya tertarik. Benar sekali, benar sekali. Kelima paman aneh itu berkata mereka ingin baby ikut bersama mereka, tetapi baby tidak mau. Sangat nyaman saat tuan memeluk baby, tidak seperti mereka yang bau. Lalu mereka ingin menangkap si bayi. Hehehe, mereka bodoh sekali. Mereka tidak bisa menangkapnya bahkan setelah 50 tahun. Mereka bodoh sekali, kata si bayi sambil tertawa kecil. Bau-bau berkata sambil tersenyum. Jika dewa darah tertinggi dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka mungkin akan mati karena marah saat itu juga. Sambil tersenyum, Zhang Fan juga mengerti. Jelaslah bahwa lima kultifator Naschen Sol yang hebat berkumpul di sini selama 50 tahun untuk menaklukkan bayi itu, atau lebih tepatnya, labu giyok hijau itu. Pada akhirnya, mereka tertipu oleh bayi kecil ini dan bahkan disebut paman aneh dan dievaluasi sebagai sangat bodoh. Sungguh tak tertahankan. Saat pikiran Zhang Fan berkecamuk, bayi itu bertanya dengan penuh minat, Paman, apakah paman ingin bermain petak umpet dengan bayi? Bersembunyi dan mencari. Hah, tidak, terima kasih. Zhang Fan buru-buru menolak. Sungguh lelucon. Lima orang kultifator Naschen Sol yang bermartabat menghabiskan 50 tahun dan masih belum bisa menangkapnya. Selain itu, melihat situasinya, itu hanya main-main. Dia tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Terlebih lagi, bayi itu tidak sengaja mengucapkan, Tuan, sebelumnya. Labu giyok hijau ini jelas merupakan harta karun yang memiliki pemilik, dan bayi itu setara dengan roh artefak. Bagaimana mungkin seseorang dengan harta sebesar itu bisa menjadi biasa-biasa saja? Harta karun itu sendiri membuat Zhang Fan merasa bahwa harta karun itu tidak kalah dengan avatar ilahi milik Raja Serigala Cerdas. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya pemiliknya. Jika keberadaan yang mengerikan itu menyerang Zhang Fan dari jarak tak terbatas pada saat kritis, itu tidak akan menyenangkan. Setelah buru-buru menolak, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Karena ini adalah harta karun yang ada pemiliknya, mengapa harta ini sudah ada di sini selama ratusan tahun. Kebetulan saja Zhang Fan curiga dalam hatinya dan hendak bertanya, tetapi bayi itu sudah memberikan jawabannya. Aduh, aku jadi paman yang jahat kalau nggak main sama baby. Bayi itu menggoyangkan kakinya yang kecil dengan rasa tertarik yang menurun dan berkata dengan bosan. Ekspresi ini akan penuh dengan pesona dewasa pada pria paru bayi seperti Jin Xiao Yao, tetapi ketika muncul pada wajah bayi kecil seperti baby, itu hanya akan membuat orang bergidik. Kalau begitu mari kita bertukar kekuatan sihir. Kita akan kembali setelah bertukar. Kita harus menang kali ini. Suasana hati seorang anak benar-benar berubah dengan cepat. Beberapa saat yang lalu, dia tampak seperti, saya sangat kecewa, tetapi saat berikutnya, dia mengepalkan tangan kecilnya dan bersorak kegirangan. Bertukar kekuatan sihir. Mata Zhang Fan berbinar, dia kurang lebih mengerti apa yang terjadi pada lima kultifator Naschen Sol Stage di Fas Si Abis. Ya, baby ada di sini untuk ini. Bayi itu menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, lalu menjelaskan aturan-aturannya dengan sangat akrab. Melihat penampilannya yang familiar, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal ini. Sederhana saja, ada tujuh bersaudara labu. Di bawah tuan mereka, mereka akan bersaing di alam bawah. Siapapun yang bertukar kekuatan magis lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi akan menjadi pemenangnya. Tindakan itu sungguh main-main, tetapi menimbulkan badai berdarah. Para pembudidaya yang datang ke sini untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu tidak dapat menahan diri ketika mereka melihat labu jatuh dari langit. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan labu tersebut. Mereka semua memperebutkannya, mengejar labu tersebut, dan membunuh pesaing mereka. Hanya dalam beberapa saat, seluruh wilayah labu hampir hancur total. Saat itu, baby baru saja tiba di dunia ini. Ketika melihat bahwa ia telah jatuh ke tempat yang tandus ini, ia menjadi tertekan. Ketika melihat bahwa lingkungan yang nyaman yang telah ia ciptakan dengan susah payah telah hancur, ia langsung kehilangan kesabarannya. Kali ini, hampir semua orang kuat yang datang ke sini tersedot ke dalam labu di bawah perintah tangan kecilnya yang gemuk. Bagaimana dengan mereka? Mudah untuk membayangkannya. Sebagai orang-orang yang datang kemudian, Dewa Darah Sempurna dan yang lainnya, yang berada di puncak alam formasi inti, takut setengah mati. Mereka tidak berani menggunakan kekerasan dan bernegosiasi dengan baby. Ini mengubah nasib mereka berlima. Sayang, kekuatan sihir apa yang mereka berlima tukarkan padamu? Mendengar ini, Zhang Fan menjadi bersemangat dan buru-buru bertanya. Di dunia ini, kekuatan magis apa yang dapat membantu seseorang mencapai tahap jiwa baru lahir? 634 Sayang, kekuatan ilahi apa yang mereka berlima tukarkan denganmu? Zhang Fan menjadi bersemangat dan bertanya dengan tergesa-gesa. Rupanya, Dewa Darah Sempurna dan yang lainnya dapat mengubah takdir mereka dan mencapai alam jiwa baru lahir. Mereka hanya selangkah lagi dari keabadian, dan titik baliknya adalah kekuatan ilahi yang mereka peroleh dari bayi itu. Kelima orang yang pergi tahun itu semuanya telah mencapai alam Yuanying. Mungkin Dewa Darah Abadi, Leluhur Neter ke-9, dan yang lainnya di antara mereka dapat mencapai alam Yuanying mendalam bahkan tanpa pengalaman ini. Namun setidaknya Zhang Fan dapat yakin bahwa Mutianyan, yang Yuanyingnya masih di tangannya, tidak akan pernah dapat mencapai alam Yuanying mendalam. Apakah benar-benar ada kekuatan ilahi yang dapat membantu orang mencapai alam jiwa baru lahir? Eh! Bayi itu mengisap jempolnya dan tampak dalam dilema. Aku tidak bisa mengatakannya padamu, tetapi aku sangat menyukai kakak perempuan ini. Baiklah, aku akan mengatakannya padamu sekarang. Aku akan pergi. Di bawah tatapan Zhang Fan, bayi itu dengan santai mengucapkan nama sebuah kekuatan ilahi. Mencuri rahasia surga, bayangan penerangan langit biru. Itu saja, ayolah, adik yang baik, paman yang jahat, paman yang bisu, kekuatan ilahi apa yang kalian inginkan. Namun Anda hanya dapat menukarkannya satu kali per orang. Zhang Fan tercengang. Dia sudah lupa tentang segudang nama yang diberikan bau-bau kepadanya, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Bahkan aturan bahwa setiap orang hanya dapat bertukar satu kali telah dikesampingkan untuk sementara. Dia hanya merenungkan kekuatan supernatural macam apa ini. Mencuri rahasia surga, bayangan penerangan langit biru. Inilah kekuatan ilahi. Aku tidak menyangka akan ada kekuatan ilahi seperti itu di dunia. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Pada saat ini, pendetaku menghela nafas. Dia jelas pernah mendengar tentang rahasia pencurian surga ini. Guruku, apa itu mencuri rahasia surga? Begitu Zhang Fan bertanya, suara ku tahu terngiang dalam benaknya. Anak muda, kekuatan ilahi ini sangat langka. Kekuatan ini hanya muncul sekali di zaman purba. Aku hanya pernah melihatnya sekali di buku-buku kuno sekteku. Sayangnya, ini tidak cocok untukmu. Hah, tidak cocok. Zhang Fan mengangkat alisnya, tetapi tidak menyelah narasi ku tahu. Menurut apa yang dikatakan oleh ku tahu, ini memang teknik yang sangat langka. Kegunaannya adalah untuk membantu orang menerobos belenggu Naschen Sol. Namun, metode terobosannya berada di luar dugaan Zhang Fan. Untuk menggunakan teknik ini, seseorang harus terlebih dahulu berada di puncak level penyelesaian. Sejujurnya, berdasarkan akumulasi kultivasi, puncak tahap pembentukan inti sudah lebih dari cukup bagi siapapun untuk menembus inti dan memasuki tahap jiwa baru lahir. Namun, yang benar-benar menyebabkan banyak jenius terjebak pada tahap ini adalah langkah yang paling penting, pencerahan. Pemahamannya tentang kekuatan ilahi jiwa baru lahir, sifat jiwa baru lahir, metode kultivasi utama, dan seterusnya. Pemahaman adalah hal yang paling tidak terduga. Mungkin butuh 100 tahun tanpa kemajuan, atau mungkin bisa dicapai dalam semalam. Pencerahan ini bukan suatu pencerahan, melainkan semacam akumulasi, letusan lambat, periode pencerahan yang panjang, dan akhirnya, seberkas cahaya. Kemampuan ilahi mencuri rahasia surga ini diciptakan khusus untuk tujuan ini. Tidak diketahui generasi pahlawan mana yang telah menciptakan teknik kultivasi seperti itu. Dapat dikatakan bahwa teknik itu benar-benar telah mencuri misteri surga. Teori dasarnya sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan kultivasi puncak level penyelesaian sebagai fondasi, kemudian menggunakan kemampuan ilahi rahasia surga pencurian, penerangan jiwa baru lahir, dan menemukan seorang kultivator level jiwa baru lahir. Kemudian, kultivator tersebut akan mampu mencelupkan ki miliknya ke dalam domen jiwa baru lahir milik kultivator tersebut dan memungkinkan kultivator tersebut untuk memberikan pengetahuan kultivator tentang jiwa baru lahir dan warisan domen jiwa baru lahir. Di bawah bimbingan kultivator, kultivator akan mampu menghancurkan inti dan memasuki tahap jiwa baru lahir. Teknik ini sangat kuat, tetapi tidak mudah digunakan. Bahkan jika kultivator berada di puncak level penyelesaian dan mempelajari teknik ini, ia masih harus menemukan seorang kultivator Naschen Sol yang bersedia membuka hatinya dan memberikan pengetahuan Naschen Sol. Bagaimana ini bisa mudah? Tanpa membayar harga yang mahal, petani tidak akan bersedia melakukan hal ini. Itu belum semuanya. Di dunia ini, jika seseorang ingin mencapai sesuatu, ada harga yang harus dibayar. Yang lebih buruk adalah meskipun teknik ini asli, teknik ini juga cacat. Di dunia ini, tidak ada dua kultivator Naschen Sol yang memiliki domen Naschen Sol yang sama. Ini bukan batasan, hanya saja pemahaman setiap orang tentang Naschen Sol tidak bisa sama persis. Sepanjang kehidupan kultivasi seseorang, semua yang telah dialami, semua yang telah dipilih, semuanya akan terpengaruh pada saat terakhir saat inti hancur dan memasuki Naschen Sol. Karena itu, mereka yang menggunakan teknik mencuri rahasia surga untuk memberikan pengetahuan tentang jiwa baru lahir tidak akan dapat menyamai mereka sepenuhnya. Ada kemungkinan besar akan ada masalah. Contoh yang paling jelas adalah Mutianyan. Orang ini memiliki tujuh emosi di wajahnya, dan kenam indranya tidak murni, yang tidak sesuai dengan domen kemampuan ilahi nirvana yang diwarisinya. Itu tidak muncul ketika dia melawan kultivator tingkat rendah yang lemah, tetapi di bawah serangan penjepit Zhang Fan dan pedang kekejaman, masalah segera muncul, dan dia akhirnya mati. Semuanya karena kemampuan ilahi ini. Jadi begitu. Sekarang, Zhang Fan juga mengerti mengapa pendetaku mengatakan teknik ini tidak cocok untuknya. Agar ke depannya jalur kultifasinya lancar, agar memperoleh kekuatan dan status agar berdiri di puncak dunia, dia sengaja tidak merusak inti dan datang ke dunia kultifasi bawah tanah untuk mencari jiwa baru lahir kedua. Sekarang setelah ia akhirnya memperoleh Naschen Sol kedua, selama ia berhasil menyempurnakannya, level kultifasi Zhang Fan akan meningkat pesat dan kekuatan tempurnya akan setara dengan Naschen Sol Kultifator sejati. Mengapa ia harus bersusah payah mencari seorang kultifator Sol Formation untuk membantunya dan membayar harga yang sangat mahal untuk dikendalikan oleh orang lain? Bukankah ini hal yang bodoh untuk dilakukan? Jika dia melakukan ini, apakah dia masih Zhang Fan? Demikian pula, dari penjelasan ku tahu, Zhang Fan juga mengerti mengapa metode dan tingkat kultifasi mutianyan benar-benar berbeda dari Dewa Darah Sempurna dan Leluhur Neter ke-9. Kelima orang itu berlatih seni ilahi mencuri rahasia surga bersama-sama dan juga mencapai alam jiwa baru lahir. Namun, bagaimanapun juga, orang-orang berbeda. Ada masalah bakat dan kesempatan. Mungkin mereka berempat cukup beruntung karena telah memilih seorang kultifator tahap transformasi keilahian yang atribut dan seni kultifasinya mirip dengan mereka. Oleh karena itu, kultifator tahap jiwa baru lahir yang mereka warisi hampir sama dan pengaruhnya jauh lebih kecil. Kemajuan kultifasi mereka juga jauh lebih cepat. Atau, mereka berempat memiliki bakat dan temperamen yang lebih baik dan mereka memiliki kemungkinan untuk mencapai tahap jiwa baru lahir sejak awal. Setelah mereka membentuk jiwa baru lahir mereka, melalui ratusan tahun penyesuaian, baik itu persepsi kultifator tahap jiwa baru lahir atau domain kultifator tahap jiwa baru lahir, mereka secara bertahap disesuaikan hingga sejauh mana mereka cocok dengan diri mereka sendiri. Tidak peduli yang mana, mereka berempat setidaknya menempuh jalannya sendiri, tidak seperti Mutianyan yang sangat bergantung pada kultifator dari alam atas. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang mewariskan warisan kepada Mutianyan dan kemungkinan besar adalah guru spiritual Chang Feng dari sekte pedang hati yang pahit dan sunyi. Bahkan jika bukan dia, pastilah seseorang dari sekte mereka. Jika tidak, tidak akan begitu kebetulan bahwa mereka semua berhubungan dengan pemahaman nirwana. Setelah memahami hal ini, Zhang Fan tidak terlalu mendalami seni ilahi ini dan Dewa Darah Sempurna serta yang lainnya. Sekarang setelah dia memahami hal ini, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat orang-orang itu di masa mendatang, jadi tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya. Paling-paling, dia hanya akan mendesah sedih. Dia tidak menyangka rahasia Naschen Sol Yin Heng dan yang lainnya seperti ini. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang namanya keberuntungan di dunia ini. Setiap langkah juga berdarah dan sulit. Sambil mendesah, Zhang Fan mengalihkan perhatiannya kembali ke bayi itu. Pada saat ini, seluruh tubuh bayi itu dipenuhi dengan cahaya harta karun, seolah-olah segundung harta karun tiba-tiba jatuh menimpa tubuhnya. Di depannya, ekspresi murid Dao yang tidak berafiliasi itu berfluktuasi. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan mengangguk. Benar-benar tipu daya yang brilian. Zhang Fan mengangguk dalam hati sambil melihat dari samping. Dengan pengetahuannya, dia dapat dengan mudah melihat bahwa cahaya harta karun yang kabur ini sebenarnya adalah semacam tabir asap. Roh artefak labu giyok hijau ini jelas menunjukkan sesuatu kepada murid Dao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan besar itu adalah daftar beberapa seni ilahi atau sesuatu seperti demonstrasi. Fiuh! Melihat murid Dao itu mengangguk, baby menghela nafas dalam-dalam. Dengan lambayan tangan kecilnya, cahaya hijau mengembun menjadi kepingan giyok hijau dan terbang ke arah murid Dao itu. Meskipun baby tidak dapat melihat seni ilahi apa yang dipilih murid Dao karena baby menyembunyikannya, Zhang Fan yakin bahwa itu pasti rahasia surga yang mencuri bayangan pemantul langit cerah. Jika bukan karena jiwa baru lahirnya yang kedua, bahkan Zhang Fan mungkin tidak dapat menahan godaannya. Dao agung jiwa yang baru lahir. Melepaskan diri dari belenggu tubuh fisik berarti jiwa baru seseorang hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai keabadian. Di dunia yang luas ini, berapa banyak orang yang bisa menolaknya? Hehehe, masih ada satu lagi. Kakak, seni ilahi apa yang ingin kamu tukarkan? Katakan pada baby, baby punya semua ini. Bayi itu menunggangi labu dan melayang di depan Jin Ke, R sambil menepuk-nepuk perut kecilnya sesuai janjinya. Aku ingin ibu. Jin Ke, R memeluk labu giyok hijau dan berkata penuh harap. Ini. Bayi itu memasang wajah muram dan memohon, kakak yang baik, mengapa kita tidak bertukar saja? Tidak. Berikan saja padaku salah satu. Tidak. Kakak yang baik, tolong bantu baby. Kenapa kamu tidak memberikan kesempatan itu kepada orang lain? Oh, kalau begitu berikan saja pada ayah. Jin Ke, R menunjuk Zhang Fan dan akhirnya mengakhiri percakapan membosankan antara kedua anak itu. Baby juga mendesah panjang dan melayang di depan Zhang Fan seolah-olah telah dibebaskan. Paman yang jahat, kamu bisa menukar dua seni ilahi dengan baby. Dua kesempatan. Zhang Fan menganggup dan berpikir tentang seni ilahi macam apa yang ingin dia tukarkan. Roh artefak aneh ini jelas merupakan harta karun seorang abadi dari alam atas. Setidaknya menurut pendapatnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang-orang dari alam abadi. Pemiliknya mungkin adalah seorang abadi sejati. Bagus, masih ada dua lagi. Kita pasti menang kali ini. Tapi kalau seni ilahiyahmu tidak bagus, baby tidak akan bertukar denganmu. Bayi itu melompat ke girangan dan tidak lupa menekankannya. Lalu apa yang dianggap sebagai seni ilahi yang baik? Zhang Fan bertanya sambil tersenyum. Menurutnya, bagi bayi ini, seni ilahi seperti mencuri rahasia surgawi tidaklah bagus. Kalau tidak, lima kultifator jiwa baru lahir tidak akan dapat menukarnya, dan para pengikut tahu saat ini tidak akan dapat menukarnya. Misalnya, paman yang jahat, yang baru saja kamu gunakan. Bayi itu tidak dapat menggambarkannya dan hanya bisa melambaikan tangan kecilnya ke depan dan ke belakang. Semesta lengan Mustahil Wajah Zhang Fan kaku dan tidak ada ruang untuk negosiasi. 635 Dunia dalam lengan baju Tidak Zhang Fan memasang wajah masam, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Begitu dia melihat gerakan bayi itu, dia tahu apa yang dipikirkannya. Di alam labu ini, satu-satunya kekuatan magis hebat yang pernah dia gunakan adalah alam semesta lengan. Jika dia juga menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen agung, maka bayi itu akan menggunakan lebih dari satu. Selama ada pohon raksasa dan labu di alam labu, roh artefak labu giyok hijau dapat melihat segalanya. Mustahil untuk bersembunyi darinya. Paman yang jahat, tolong pikirkanlah. Lihat, jika kamu menukarkan keterampilan ilahi itu dengan bayi itu, kamu bisa mendapatkan keterampilan ilahi apapun. Lihat di sini, bahkan ada mantra surgawi. Bayi itu mengisap jempolnya dan tampak seperti hendak meneteskan air liur. Ia mengulurkan tangannya yang kecil, putih, dan gemuk dan mengibaskannya ke udara. Suara mendesing. Layar cahaya muncul di udara dan melintas di depan mata Zhang Fan. Dalam sekejap, nama, kekuatan, dan batas kultivasi dari ratusan keterampilan ilahi muncul. Satu dengan jentikan jarinya. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan terpesona. Semua keterampilan ilahi dan keterampilan rahasia yang telah didengarnya sejak ia mulai berkultivasi mengalir begitu saja seolah-olah gratis. Mereka bercampur dalam keterampilan ilahi yang tak ada habisnya dan sama sekali tidak menarik perhatian. Di antara mereka, ia melihat sembilan rantai tanah kebencian, sebuah serangan sihir kuat yang terkenal di dunia kultivasi. Ia juga melihat teknik pemisahan pikiran yang diajarkan oleh Tao Isku kepadanya. Teknik itu memiliki segalanya mulai dari serangan, pertahanan, hingga dukungan. Seperti yang dikatakan bayi itu, bahkan ada mantra surgawi. Jika hal-hal ini diketahui dunia luar, seluruh dunia manusia akan gempar. Bahkan tempat seperti alam abadi pun tidak akan terkecuali. Mencuri rahasia surgawi, langit cerah memantulkan bayangan. Keterampilan ilahi dan keterampilan rahasia yang dapat membuat banyak kultivator yang terjebak di puncak alam formasi inti menjadi gila karena mereka tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk memahaminya. Dibandingkan dengan keterampilan ilahi yang muncul satu demi satu, itu tidak berarti seperti sebutir pasir di lautan. Tidak heran dewa darah abadi dan yang lainnya dapat menukar keterampilan ilahi ini dengan mudah. Di tempat bayi itu berada, keterampilan ilahi ini benar-benar tidak berguna. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan-lahan menjadi tenang karena kegembiraannya. Dia harus tenang. Dalam sepersekian detik, keterampilan ilahi yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya. Dia sudah mati rasa terhadap mereka. Memang benar ada teknik surgawi di dalamnya, tapi kenapa? Dia tidak menyangka ada teknik surgawi yang dapat dibandingkan dengan lengan langit dan bumi. Jika bukan karena kultivasinya yang terlalu rendah, meskipun lengan langit dan bumi masih merupakan indera ilahi tingkat atas di alam tingkat rendah ini, itu tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Jika dia menggunakannya untuk menukar dengan apa yang disebut teknik surgawi, kepala Zhang Fan pasti telah terjepit oleh sebuah pintu. Dari sudut pandangnya, ia telah memperoleh dua kemampuan ilahi yang hebat melalui dua kuali perunggu, dan ia dapat membayangkan bahwa ia akan segera memperoleh kemampuan ilahi ketiga. Bahkan dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah itu, ia mungkin memperoleh enam, sembilan kemampuan ilahi. Selama mereka diperoleh melalui kuali perunggu, hanya dia yang bisa mengolahnya. Tidak peduli apapun, ia tidak akan mengajarkannya kepada orang lain. Ia tidak akan membiarkan orang kedua mempelajarinya. Keterampilan ilahi ini mewakili lebih dari sekadar maknanya sendiri. Bagi Zhang Fan, hanya dia yang bisa memahaminya. Keterampilan ini mewakili perasaan menggenggam dunia asli di telapak tangannya dengan erat. Itu adalah perasaan menggenggam hubungan yang tak terlihat, perasaan memiliki. Perasaan seperti itu tidak dapat ditukar dengan apapun. Selain itu, dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan ilahi apapun dapat dibandingkan dengan keterampilan ilahi yang diperoleh dari kuali perunggu. Keterampilan ilahi ini hanya dipermalukan sementara di tangannya. Suatu hari, Zhang Fan akan berdiri tegak di dunia ini atau bahkan dihadapan orang-orang paling berkuasa di dunia yang lebih tinggi. Dia akan membuat keterampilan ilahi dari kuali perunggu bersinar paling menyilaukan sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya dan selamanya mengingat nama mereka. Inilah ambisi yang selama ini disembunyikan Zhang Fan di dalam hatinya. Tanpa disadari, ambisi itu muncul dalam benaknya bagaikan setetes air langsung menembus kebagian terdalam hatinya. Aku bilang, tidak. Lupakan saja jika Anda tidak ingin menukarnya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil melambaikan tangannya. Meskipun dia berkata demikian, dia sama sekali tidak berniat untuk pergi. Semua pikiran tentang anak ini tertulis di wajahnya. Jelas bahwa pertukaran keterampilan ilahi adalah hal yang sangat penting baginya. Bagaimana dia bisa membiarkan Zhang Fan, seorang pelanggan besar yang memegang hak untuk bertukar, melarikan diri? Ya, ya, ubah saja. Paman pelit. Apakah dia mengubah cara dia menyapanya lagi? Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat mulut anak itu yang cemberut dan menyekannya dengan tangan kecilnya yang gemuk. Sungai keterampilan ilahi yang mengalir turun seperti air terjun langsung dikosongkan, dan keterampilan ilahi di atas dan di bawah keterampilan ilahi menghilang sepenuhnya. Jelas, ia mengira bahwa selain langit dan bumi di dalam lengan baju, Zhang Fan tidak memiliki apapun yang memenuhi syarat untuk ditukar dengan teknik surgawi. Oleh karena itu, ia hanya membersihkan semua barang tersebut. Sebagai tanggapan, Zhang Fan hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Bahkan, jika keterampilan ilahi benar-benar diberikan kepadanya, dia tidak mau repot-repot menukarnya. Keterampilan itu tidak ada nilainya baginya. Saat ini, di tangannya, Divine Skills seperti Divine Skills dari Kuali Perunggu. Dibatasi oleh ranah kultifasinya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Selain itu, di antara Divine Skills tingkat rendah, mereka mungkin tidak sebagus world in the sleeve. Bahkan jika mereka didiskon hingga 99%, mereka masih bisa berdiri di puncak level mereka. Yang lebih membuat Zhang Fan khawatir adalah keterampilan ilahi yang dapat ia gunakan pada levelnya saat ini. Misalnya, Nine Chines of Head Ground sebelumnya tidak buruk. Itu adalah Divine Skill Offensive yang luar biasa. Sejauh yang diketahui Zhang Fan, di sembilan wilayah, ada seorang Master Daoist tahap Yuan Ying yang terkenal dengan Divine Skill ini. Mungkin di masa depan, dalam pertempuran Provinsi Qin, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawannya. Tepat saat Zhang Fan hendak memilih keterampilan ilahi ini, nama keterampilan ilahi tiba-tiba terlintas di matanya. Dalam pandangannya, itu memang kata lompatan. Meskipun kecepatan kemunculan dan hilangnya setiap keterampilan ilahi hampir sama, begitu keterampilan ilahi ini muncul, Zhang Fan tiba-tiba merasa tercerahkan. Seolah-olah setelah beberapa bulan hujan terus-menerus, matahari tiba-tiba terbit di langit, menghilangkan semua kabut. Metode Pencarian Jiwa Sebenarnya ada metode pencarian jiwa. Kalimat pertama keluar dari mulut Zhang Fan. Dia mengatakannya tanpa sengaja karena dia terkejut. Kalimat kedua keluar dari mulut Ku Tao yang tidak kalah dengan kegembiraan Zhang Fan. Metode Pencarian Jiwa mungkin tidak terlalu langka di zaman Arkan, tetapi di zaman Arkan, hanya sedikit orang yang menggunakannya. Sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Namun sekarang, itu benar-benar muncul di hadapan Zhang Fan dan Ku Tao. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Kondisi Ku Tao saat ini membuatnya kurang tertarik pada banyak hal. Namun bagi Zhang Fan, itu sama sekali berbeda. Selama bertahun-tahun, dia telah menghadapi banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan Metode Pencarian Jiwa. Namun karena keterampilan ilahi ini hilang, hal itu menjadi sangat mereportkan. Misalnya, ketika dia menginterogasi pendeta tiga mayat dan dewa darah, selama dia memiliki Metode Pencarian Jiwa, dia tidak perlu berbicara banyak dengan mereka. Metode Pencarian Jiwa, Paman Pelit, apakah kamu yakin menginginkan ini? Bayi itu melambaikan tangannya, dan layar cahaya itu membeku. Di tengahnya, muncul kata-kata Metode Pencarian Jiwa. Saya yakin, ini dia. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, Paman Pelit, keterampilan ilahi apa yang ingin kau tukarkan dengannya? Biarku perjelas, aku sudah memilikinya, dan aku tidak akan menerimanya. Bayi itu mengernyitkan hidung kecilnya, seolah-olah berbicara dengan sangat serius dan serius. Namun, jika dipadukan dengan wajah mungilnya yang lucu, hal itu hanya membuat orang bergidik. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya di udara. Tiba-tiba, air beriak dan cahaya bintang berubah menjadi cermin air. Cahaya dan bayangan mengalir di cermin. Tiba-tiba, cahaya itu menyapu area sekitar ratusan mil, dan semuanya tampak jelas seolah-olah berada tepat di depannya. Itulah keterampilan ilahi yang telah ditingkatkannya dengan refleksi langit berbintang, gulungan cermin bunga bulan air, dan mantra mendengarkan bumi. Itu hanya mantra cermin bunga bulan air. Aku sudah memilikinya. Hmm, itu tidak benar. Menarik? Menarik. Bayi itu memang lahir sebagai roh senjata. Selain itu, ia juga berbisnis menjual kembali keterampilan ilahi. Pada akhirnya, ia masih bisa melihat tipuannya. Ia berkata dengan gembira. Mari bertukar. Kemudian, si gendut kecil melambaikan tangannya. Cahaya hijau zamrut mengembun dan berubah menjadi kepingan giok berbentuk labu botol. Dengan sekejap, kepingan itu muncul di depan Zhang Fan. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan memeriksanya. Itu adalah metode pencarian jiwa. Dengan penuh kegembiraan, dia pun mengukir versi yang telah disempurnakan dari mantra cermin bunga bulan air ke dalam kepingan giok dan mengirimkannya di hadapan bayi itu. Pada saat yang sama, dia terbiasa berpikir cepat dalam benaknya. Dari reaksi bayi itu, memang ada mantra cermin bunga bulan air yang asli. Jika bukan karena versi perbaikan yang dikeluarkan Zhang Fan, mungkin dia tidak menginginkannya. Mantra cermin bunga bulan air ini adalah keterampilan ilahi yang sangat langka dan praktis. Namun, dari sudut pandang Zhang Fan, ini paling cocok untuk digunakan sebagai alat tukar. Lagipula, tidak peduli siapa yang menguasai keterampilan ilahi ini, itu tidak akan terlalu berbahaya bagi mereka. Jika diubah menjadi keterampilan ilahi yang lebih kuat, dengan kepribadian Zhang Fan, dia pasti akan berpikir dua kali. Sekarang setelah dia melihat bahwa bayi itu telah menguasai mantra cermin bunga bulan air yang asli, tidak perlu mengatakan apapun. Tidak ada hambatan psikologis untuk bertukar. Lalu bagaimana dengan sisanya? Meskipun hatinya gembira dan tidak sabar untuk segera mengolah keterampilan ilahi yang sangat praktis dan langka ini, Zhang Fan tetap menekannya dengan kuat. Dia dengan hati-hati menyimpannya dan merenungkan pertanyaan tentang keterampilan ilahi kedua. Yang harus aku tukarkan. Pada saat ini, pikiran Zhang Fan terus menerus ragu-ragu antara Ground Head Nine Chains dan Sterling Heaven Secrets Clear Sky Illuminating Shadow. Kedua divine skill ini masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Sulit untuk memutuskan. Adapun keterampilan ilahi lainnya, semuanya sangat memukau. Namun, karena jumlahnya sangat banyak, tidak mudah untuk menyelidikinya. Keterampilan itu tidak sepraktis dua keterampilan ilahi yang diketahuinya dengan pasti. Saat ini, bayi itu sedang bermain dengan gulungan diok cermin bunga bulan air yang telah ditingkatkan yang diberikan Zhang Fan kepadanya. Dia tidak terburu-buru. Pada saat ini, Ku Tao, yang telah lama terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya. Nak, dengarkan aku untuk keterampilan ilahi yang terakhir. Hem, apa yang kamu sukai, tetuaku? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum pendetaku bisa menjawab, dia menganggup dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pendeta Tao Ku adalah guru sekaligus sahabatnya. Tentu saja, dia tidak akan menolak permintaan sekecil itu. Baiklah, pilih yang ini. Saya akan membayar keterampilan ilahi sebagai gantinya. Eh, melihat keterampilan ilahi yang dipilih pendetaku dan yang diambilnya untuk ditukar, Zhang Fan tak dapat menahan ekspresi aneh di wajahnya. 636. Eh, melihat apa yang dipilih dan dikeluarkan oleh tetua pahit, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan aneh. Setelah beberapa saat, dia diam-diam mengacungkan jempol dan berkata, makin tua jahenya, makin pedas. Pendeta Tao Ku memilih kekuatan magis yang disebut, Skylock. Kekuatan itu tampaknya mampu menjatuhkan orang ke alam penyegelan. Kekuatan magis yang cukup menarik. Semakin kuat penggunanya, semakin baik efeknya. Jika penggunanya terlalu lemah, itu akan menjadi lelucon. Meskipun Zhang Fan tidak tahu mengapa dia memilih teknik ini, dia tidak bertanya. Dengan pengalaman tetua pahit, pilihannya tidaklah tidak masuk akal. Bagaimanapun, cincin rantai 9 tanah kebencian yang diincar Zhang Fan adalah teknik serangan yang kuat, tetapi dia tidak pernah kekurangan teknik serangan sejak dia mulai berkultivasi. Itu hanyalah lapisan gula pada kue. Itu tergantung pada pilihan tetua pahit. Adapun, mencuri rahasia surga, bayangan langit cerah, itulah alasan mengapa ekspresi Zhang Fan aneh. 7. Jari Pembunuh Ini adalah teknik yang digunakan oleh tetua pahit untuk ditukar. Menurut informasi yang dimilikinya, teknik ini dibuat dengan mengumpulkan ki jahat. Ketika 7 jari digunakan berturut-turut, kekuatannya akan ditumpangkan. Pada jari ke-7, kekuatannya dapat mencapai tingkat yang dapat mengejutkan dunia dan membuat hantu menangis. Itu sangat kuat. Kekuatan kemampuan ilahi ini bukanlah alasan mengapa Zhang Fan tergerak. Untuk kemampuan ilahi seperti ini, jelas bahwa dibutuhkan sejumlah besar ki jahat untuk mendukungnya. Itu adalah jenis kemampuan ofensif murni yang bahkan akan mendorong keluar kemampuan ilahi lainnya. Jika Zhang Fan benar-benar ingin mengembangkan kemampuan ilahi semacam ini, ia mungkin juga beralih ke kemampuan ilahi kultivasi pedang. Kekuatannya dijamin kuat dan tidak lemah. Tetua pahit mengeluarkan tujuh jari pembunuh yang jelas ditujukan kepada murid Tao yang mandiri. Pengikut Tao mengolah dao pembunuh dan mereka paling ahli dalam memadatkan aura pembunuh dan aura jahat. Ia menggunakannya sebagai penghalang pelindung dan memperoleh berbagai kekuatan supernatural. Meskipun kuat, namun tampaknya agak primitif. Jika digunakan dengan Seven Killer Fingers, itu akan menjadi kombinasi yang sempurna. Murid Tao adalah orang yang paling cocok untuk menggunakan teknik semacam ini. Dengan teknik semacam ini, kemampuan bertarungnya akan segera meningkat setidaknya ke satu level. Bagaimana bisa ada tipuan seperti itu? Pendeta Tao ku jelas datang karena suatu alasan. Setelah memahami niatnya, Zhang Fan tersenyum aneh dan berkata, untuk kemampuan ilahi kedua, saya ingin kunci surga. Hehehe, menarik, menarik. Seolah-olah tergelitik, bayi itu bergoyang maju mundur sambil tertawa. Tubuhnya yang kecil berbaring di atas labu. Melihat penampilannya, orang-orang bertanya-tanya apakah ia akan berguling-guling di tanah jika tidak berada di atas labu. Di sisi lain, ekspresi Zhang Fan membeku dan dia tampak sedang berpikir keras. Baiklah, paman pelit, kekuatan suci apa yang akan kau gunakan untuk menukarkannya? Bayi itu bertanya dengan penuh harap. Jelas bahwa bunga cermin bulan air yang telah ditingkatkan sebelumnya cukup menarik baginya. Zhang Fan tersenyum. Ia berbalik dan menunjuk ke arah murid Tao. Pada saat yang sama, ia berkata, Saudara Tao, tolong pinjamkan aku ke iblismu. Murid Tao itu terkejut, tetapi dia tidak melawan. Dia membiarkan Zhang Fan menarik sebagian ki iblis dari tubuhnya. Sedikit ki iblis ini menempel di ujung jari Zhang Fan. Itu seperti pusaran air, seperti aliran deras, berfluktuasi maju mundur. Kekuatannya berangsur-angsur meningkat, dan samar-samar, terdengar suara gemuruh. Kali ini, bayi itu tidak peduli. Ia hanya memegang dagunya dan memperhatikan dengan penuh minat. Namun, ekspresi murid Tao itu tiba-tiba membeku. Ia ahli dalam dauki iblis, jadi wajar saja, lebih mudah baginya untuk melihat karakteristik kemampuan ilahi ini. Perhatikan baik-baik. Perkataan Zhang Fan tampaknya ditujukan kepada bayi itu, tetapi juga tampaknya ditujukan kepada murid Tao. Sebelum suaranya menghilang, dia menunjuk dengan jarinya. Di tempat jarinya menunjuk, seberkas ki abu-abu menyapu tanah, menciptakan jurang sedalam beberapa kaki. Kemudian, aliran itu berlanjut selama tujuh jari berturut-turut tanpa henti. Dari tujuh menjadi satu, aliran itu menyatu dan saling tumpang tindih. Dalam sekejap, gemuruh mengguncang langit dan bumi. Dengan ujung jari Zhang Fan sebagai titik awal, seekor naga abu-abu yang terbentuk dari ki iblis murni melesat keluar. Naga itu bergemuruh lewat, dan dalam sekejap, naga itu membentang sejauh ratusan kaki. Ini. Di sampingnya, ekspresi murid Tao itu tiba-tiba berubah. Rasa ngeri dan keinginan seperti itu, seperti sebuah sat, menyembur keluar dari matanya. Tidak mengherankan jika dia seperti ini. Di mana naga ki iblis yang panjang ini lewat, sebuah bekas luka tiba-tiba muncul di tanah. Lebarnya lebih dari 10 kaki dan panjangnya lebih dari 100 kaki, dan itu tidak terduga. Jika kekuatan mengerikan seperti itu menimpa seseorang, orang lain mungkin tidak berani mengatakannya, setidaknya pengikut Tao tidak yakin apakah dia bisa menahannya. Ini hanyalah sejumlah kecil ki iblis yang ditarik Zhang Fan dari tubuhnya. Jika dia berlatih dengan baik, betapa mengerikannya saat dia, seorang master yang telah bermain dengan ki iblis selama ratusan tahun, mengeluarkannya. Selama memikirkan hal ini, murid Tao itu dengan santai menantikannya. Sayang, apa pendapatmu tentang tujuh jari iblis ini? Bisakah ditukar dengan kunci langit? Zhang Fan menarik tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, tujuh jari iblis ini tidak dilakukan olehnya. Lagi pula, dia hanya pernah melihatnya sekali, jadi tentu saja, dia tidak dapat menggunakannya dengan bebas. Itu hanya digunakan oleh Indra Ilahi dari Pertapa Tao. Meskipun Zhang Fan penasaran, dia sebenarnya tidak khawatir. Sebelumnya, ketika dia mengirimkan metode kultivasi tujuh jari iblis, pendeta Tao itu mengatakan bahwa kekuatan ajaib ini diciptakan olehnya. Dengan minat bayi itu dalam mengumpulkan kekuatan ajaib di dunia, tidak ada alasan untuk tidak menukarnya. Baiklah, saya akan menukarkannya dengan Anda. Hehehe, tiga lagi. Kali ini, aku pasti menang. Bayi itu melambaikan tangan kecilnya, dan banyak sekali karakter misterius muncul. Akhirnya, mereka menyatu menjadi kepingan diok hijau Zamrut kecil dan terbang mendekat. Pada saat yang sama, Zhang Fan mengukir metode kultivasi tujuh jari iblis pada dua lembar batu diok. Dia memberikan satu kepada bayi itu, dan yang lainnya kepada murid Tao. Harusnya, tidak, saudara Tao, apa maksudmu dengan ini? Mata murid Tao itu berkilat gembira, namun dia segera menahan diri dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saya Zhang Fan. Setelah memperkenalkan dirinya, Zhang Fan menyerahkan tujuh jari iblis dan berkata, aku akan menukar kekuatan sihir ini dengan rahasia surga pencuri milikmu, bayangan pemantul langit cerah. Bagaimana menurutmu? Oke. Murid Tao itu bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung mengukir teknik rahasia pencuri surga pada slip diok dan menukarnya dengannya. Inilah, yang menjadi tujuan dari Tao Is Pertapa. Satu kekuatan magis, dua pertukaran. Dengan cara ini, itu setara dengan memiliki ketiga peluang di tangannya. Awalnya, bahkan jika Zhang Fan secara langsung memberikan tujuh jari iblis kepada pengikut Tao, dia secara alami akan membalas Budi dengan rahasia surga pencuri karena perbedaannya yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa itu adalah pertukaran. Bagi seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya dan berkata, Aku berhutang padamu dan aku akan memastikan istri dan anakmu tidak mati. Dengan kata-kata seperti itu, tidaklah pantas baginya untuk melakukan tipu daya semacam itu. Menaruh slip diok yang mencatat dua kekuatan magis, Skylock, dan Tiffing Heaven's Secret ke dalam sakunya, Zhang Fan dapat dianggap telah mendapatkan banyak hal. Sebenarnya, dia hanya membayar untuk teknik bunga bulan air yang ditingkatkan, tetapi dia memperoleh tiga kekuatan ajaib, metode pencarian jiwa, kunci langit, dan rahasia pencuri surga. Bisnis semacam ini benar-benar sepadan. Zhang Fan tersenyum puas, namun, dia tahu bahwa kesempatan seperti itu mungkin tidak akan datang lagi dalam hidupnya. Bagaimanapun, bayi itu adalah roh dari alam perih, dan dia datang dengan misi khusus. Bagaimana mungkin mudah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu? Baiklah, sayang, pulang saja. Bayi itu jelas juga sangat puas dengan transaksi ini, katanya sambil melambaikan tangan akar teratai putih dan montoknya. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimuti bayi dan labu giyok hijau di bawahnya. Sinar cahaya itu tampak seperti lubang besar yang tiba-tiba terbelah di langit dan bumi, dan menembus keluar tanpa tanda sedikitpun. Setelah itu, sinar itu sepenuhnya menghubungkan langit dan bumi, dan kekuatannya yang mengerikan membuat semua orang tercengang. Sinar cahaya itu terus menyebar dan membesar ke segala arah. Dalam sekejap, sinar itu menyelimuti Zhang Fan, Jin Ke, dan yang lainnya di dalamnya. Saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam sorotan cahaya yang mampu menembus dunia, hati Zhang Fan menjadi dingin saat dia mendengar suara bayi terdengar dari dalam cahaya yang menyilaukan. Kakak yang baik, paman yang pelit, paman yang bisu, bayinya pulang. Hehehe, aku akan mengantar kalian semua juga. Begitu suara itu memasuki telinganya, sinar cahaya yang menakutkan itu berubah lembut dan menyelimuti Zhang Fan, Jin Ke, dan Jin Ke. Seketika, bayangan di sekitarnya terbang kembali, dan di tengah suara gemuruh, tiga cahaya yang mengalir melintas di atas lautan yang luas. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak beberapa ribu kilometer. Ketika mereka tiba-tiba berbalik, mereka melihat berkas cahaya itu terhubung ke langit, dan sebuah labu giok hijau besar terhampar di langit dan bumi. Labu itu bergetar dan bergoyang di tengah cahaya yang tak terbatas, dan tampak seperti melambaikan tangan selamat tinggal. Hehehehe. Tawa lembut bergema di langit dan bumi. Baru pada saat itulah Zhang Fan dan yang lainnya terbebas dari cahaya itu. Ketika mereka melihat sekeliling, ekspresi mereka berubah. Lautan luas tak berbatas beriak di bawah kaki mereka, dan berkas cahaya yang terhubung ke langit menyelaukan dari cakrawala. Dalam sekejap, mereka terlempar ribuan kilometer jauhnya oleh labu giok hijau itu tanpa kemampuan untuk melawan. Jurang lautan luas yang menyebabkan kematian dewa darah, ibu hantu Jiusi, Mutianyan, Yin Heng, dan yang lainnya tidak dapat terlihat lagi. Rekan Tao Is Zhang, labu ini. Melihat labu giok hijau yang bermandikan sinar cahaya di langit bagaikan ikan di air, murid Tao yang malang seusianya itu terdiam. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Zhang Fan tersenyum kecut, tak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia sudah menduga bahwa labu giok hijau ini pasti berasal dari dunia abadi yang sebenarnya, dia tidak menyangka kalau benda ini sekuat ini. Meskipun benar bahwa cahaya pemanggilan saat menembus dua dunia, tidak sulit untuk membayangkan seberapa kuat labu giok hijau itu sendiri. Jika itu orang lain, mereka akan meledak karena kekuatan yang luar biasa, apalagi mengirim Zhang Fan dan yang lainnya keluar. Dewa darah dan yang lainnya. Mereka benar-benar berani. Setelah beberapa lama, Zhang Fan akhirnya menghela nafas. Dia sangat mengagumi dewa darah dan yang lainnya. Mereka benar-benar berani. Mereka benar-benar berani mencoba menangkap bayi ini selama 50 tahun. Hanya kekuatan yang dilepaskannya saat ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mustahil melarikan diri. Mereka juga sangat beruntung. Tak perlu dikatakan lagi, dari sikap bayi itu jelas terlihat bahwa ia pasti hanya memperlakukan blood gut dan yang lainnya sebagai target petak umpet. Kalau tidak, hasilnya pasti sudah jelas. Yang tidak diketahui Zhang Fan adalah bahwa saat dia mendesah, keempat nascen sol perfected ones di blood gut calf dan sky escape sec semuanya menatap berkas cahaya di langit dengan kaget. Ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka sangat lega. Tidak ada keadilan di dunia ini. Bayi itu sangat kuat. Keringat dingin yang tidak muncul selama ratusan tahun mengalir di dahi paranas chen sol perfected ones pada waktu yang hampir bersamaan. 637 Anak itu sangat kuat. Suara mendesing. Tiba-tiba, Dewa Darah Penggarap Sempurna, Leluhur Jeyu, Tian Duanzi, dan Monster Tua Mo, empat penggarap sempurna jiwa baru lahir di dunia kultifasi lautan luas, berkeringat dingin pada saat yang sama. Tian Duanzi sedang memberikan ceramah dan puluhan anak muda berlutut di depan Dewa Darah Kultifator Sempurna, memilih generasi Dewa Darah berikutnya. Tiba-tiba, para murid melihat perilaku aneh mereka. Raja Sejati Sue Sen adalah satu hal. Ia adalah pria yang ganas di generasinya, jadi tidak ada yang berani menatap matanya. Namun, Tian Duanzi berbeda. Meskipun ia tampak dingin dan pendiam, ia memperlakukan murid-muridnya dengan sangat baik dan jarang menghukum mereka. Para murid di bawah dengan rasa ingin tahu melihat ke arah mereka dengan ekspresi aneh. Mereka tidak dapat mengerti mengapa pakaian leluhur mereka basah oleh keringat saat ia berhutbah. Dibandingkan dengan kesulitan mereka, Patriark Leluhur Jeuyu dan Monster Tuamu jauh lebih lugas. Sial, untung saja aku tidak mendengarkan orang-orang dari dunia atas itu. Hampir saja, sangat dekat. Patriark Leluhur Jeuyu berbaring di pasir hisap dan bergumam pada dirinya sendiri. Bajingan-bajingan dari dunia atas itu, untungnya aku tidak menganggap kalian serius, kalau tidak, anak itu akan membunuh kalian semua. Monster Tuamu mengapung di sepanjang sungai kuning dan mengutuk. Meskipun keempat lelaki tua itu kuat, mereka masih jauh dan tidak memahami teror pilar cahaya sebaik Zhang Fan dan yang lainnya. Baru pada saat itulah Zhang Fan akhirnya dapat bernapas. Kengerian yang tak berujung ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan surga. Bahkan seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna pasti akan mati di dalamnya. Pena Tuaku, tempat seperti apakah alam abadi itu? Apakah ada yang bisa naik? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya melalui telepati. Sudah menjadi sifat manusia untuk meniru orang-orang yang berbudiluhur. Dari harta karun ini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya para makhluk abadi di dunia abadi. Mereka tidak bisa tidak terpesona. Jangan pikirkan itu. Majulah selangkah demi selangkah. Pendeta Tuaku pertama kali memberi nasihat, lalu menghela nafas dan berkata, belum lagi alam surgawi, bahkan mencapai tahap pembentukan jiwa dan naik ke alam roh abadi adalah sesuatu yang sangat sedikit orang mampu capai. Rahasia sejati celestial imortal semuanya telah dibawa ke spirit imortal realem oleh orang-orang tua itu. Jika kau ingin tahu tentang itu, tunggulah sampai kau menjadi spirit imortal suatu hari nanti. Tidak akan terlambat untuk memikirkannya. Momong-momong, lelaki tua ini juga bingung. Guru spiritual Chang Feng dan Raja Serigala Bijaksana sudah berdiri di puncak dunia manusia di zaman kuno. Mengapa mereka tidak naik ke dunia abadi? Mungkinkah itu benar-benar akhir duniawi dan hubungan surgawi, pemisahan abadi antara surga dan manusia? Pendeta Tuaku juga bingung tentang hal ini, jadi Zhang Fan harus menyerah. Seperti yang dikatakan Pendeta Tuaku, lebih baik melangkah maju dengan satu kaki di tanah. Hari itu akan tiba. Pada saat ini, berkas cahaya yang melesat ke angkasa telah berangsur-angsur menyusut, dan air lautan yang tadinya terdorong ke samping tanpa suara bergemuruh saat melonjak, dan suara gunung runtuh bergema di langit dan bumi. Zhang Fan mengabaikan gemuruh ombak, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Pandangannya terfokus pada cakrawala. Di sana, di puncak sorotan cahaya, awan magnetik yang tak terbatas melonjak dan mengamuk, tetapi mereka masih disingkirkan tanpa ampun, memperlihatkan langit sebenarnya dari dunia bawah tanah para pembudidaya. Telah berada di sini selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melihat situasi di balik awan magnetik. Setelah awan magnetik, hal pertama yang muncul adalah hitam pekat seperti langit malam. Kemudian, bintik-bintik cahaya keemasan berkedip-kedip. Itu sebenarnya adalah material khusus yang berkedip-kedip dengan bintang-bintang keemasan dalam kegelapan pekat, mengembun menjadi kubah dunia bawah tanah khusus para pembudidaya. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, dia mendengar suara gemuruh, dan pilar cahaya yang menjulang ke langit tiba-tiba runtuh. Saat bintik-bintik cahaya berhamburan seperti debu bintang, awan magnetik melonjak sekali lagi, memperbaiki lubang itu, dan tidak bisa lagi dilihat. Sinar cahaya itu begitu besar sehingga Zhang Fan dan yang lainnya bukan satu-satunya orang yang menyaksikannya menghilang pada saat yang sama. Jangankan dia, ada empat kultifator alam Naschen Sol. Ada juga seseorang di tepi Ocean City, menatap kekejauhan yang tak terukur. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ledakan. Kapal ferry di bawah kakinya tiba-tiba ambruk. Potongan-potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya, seakan-akan membawa jarak yang tak terbatas, berputar-putar di lautan luas, tenggelam tanpa henti. Tukang perahu tua sialan, kau tidak ingin hidup lagi. Cepat dan panggil aku. Itu adalah seorang kultifator Foundation Establishment yang sedang duduk di ferry, ingin pergi ke Ocean City. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu, dan tiba-tiba menjadi seperti tikus yang tenggelam. Orang yang diajaknya bicara adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Dia biasanya bungkuk, tetapi sekarang dia tegak seperti pedang. Orang ini juga merupakan tukang perahu tua yang ditemui Zhang Fan dan Wang Tiansu ketika mereka pertama kali tiba di Ocean City. Namun, saat ini, bahkan jika Zhang Fan ada di depannya, akan sulit baginya untuk mengenali orang ini. Bagaimanapun, mereka hanya bertemu sekali. Selain itu, saat berkas cahaya itu menghilang, perubahan temperamen yang menggemparkan membuat orang sulit melihat mereka sebagai orang yang sama. Saat ini, si tukang perahu tua itu berdiri di atas lautan luas. Kakinya jelas masih menempel di air, tetapi yang aneh adalah riak-riak di air itu melewati kakinya tanpa distorsi sedikitpun, seolah-olah orang ini sama sekali tidak ada. Hahaha. Bajingan kecil, dia akhirnya pergi. Aku bebas, hahaha. Tawa liar terdengar tanpa henti, mengguncang langit dan bumi. Tukang perahu tua itu melangkah maju dan menginjak-injak kultifator pendirian yayasan, yang masih mengumpat dan bersumpah, ke dalam air. Telinga tukang perahu itu langsung terdiam. Namun, gelembung-gelembung terus menggelembung di bawah permukaan air. Jelas bahwa lelaki itu sedang tidak enak badan. Hari ini akhirnya tiba. Aku sudah menunggu begitu lama. Aura tukang perahu tua itu berubah, dan air di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, ia tidak berani mendekat. Sebaliknya, ombak besar melonjak ke segala arah seolah-olah mereka tidak dapat menghindarinya. Aku penasaran dewa macam apa penipu itu. Dia membuat klon, dan bahkan aku tidak bisa melihatnya. Sudah ku bilang sebelumnya, Yinglong itu tampak seperti hantu yang berumur pendek. Gadis kecilku yang malang. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Seolah-olah dia telah ditekan dengan menyedihkan selama ratusan tahun. Sekarang setelah dia tiba-tiba merasa rileks, tukang perahu tua itu menjadi sedikit aneh. Dia hendak melanjutkan bicaranya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan empat indera ilahi yang kuat menyapu dari segala arah. Huff, empat kawan kecil, aku tidak akan berdebat dengan kalian. Waktunya berangkat. Dengan sekejap, dia menghilang. Ketika keempat indera ilahi itu menyapu, mereka melihat seorang pria malang yang baru saja muncul dari air. Matanya berkunang-kunang, dan air keluar dari lubang-lubangnya. Jika dia selangkah lebih lambat, dia mungkin tidak akan bisa bangun. Siapa ini? Keempat indera ketuhanan berkomunikasi satu sama lain, namun tanpa petunjuk apapun, mereka akhirnya bubar. Pada saat ini, Zhang Fan dan yang lainnya juga menyaksikan pilar cahaya menghilang dan kembali sadar. Saudara pengikut Tao, apa rencanamu selanjutnya? Zhang Fan bertanya dengan tajam sambil memegang tangan kecil Jin Ke R. Apa rencana lain yang mungkin saya miliki? Murid Tao itu tersenyum pahit dan berkata, bunuh orang, kultifasi, bunuh lagi, kultifasi lagi. Oh, bagaimanapun, dia masih anak-anak. Setelah keterkejutan tadi, Jin Ke R untuk sementara waktu melupakan masalah Yin Heng. Ketika dia mendengar kata-kata murid Tao itu, dia menghela nafas seperti orang dewasa kecil dan menatapnya dengan simpatik. Melihat betapa sombongnya orang seperti murid Tao itu, jika tatapan seperti ini datang dari Zhang Fan, mereka berdua mungkin akan bertengkar. Namun, Jin Ke R berbeda. Murid Tao itu terkejut tetapi menanggapinya dengan senyuman. Bahkan kepahitan di wajahnya berkurang secara signifikan. Hem. Melihat ini, sebuah pikiran muncul di benak Zhang Fan. Dulu, di kehampaan yang tak terbatas, murid Tao ini mampu menghalangi jalan Jin Ke R dan bersedia menyinggung Ji Wer demi dia. Memang, sebagian alasannya adalah karena dia memandang rendah Ji Wer, tetapi alasan utamanya adalah karena dia sangat menyayangi Jin Ke R. Zhang Fan tidak tahu alasan di balik ini dan tidak tega menyelidikinya. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya sendiri. Dia bertanya sebelumnya karena dia khawatir dengan luka-luka murid Tao itu. Demi melindungi Yin Heng dan Jin Ke R, murid Tao itu bisa dikatakan telah menahan serangan Raja Serigala Bijak Jin Xiao Yao. Tingkat keparahan lukanya jauh melebihi apa yang tampak di permukaan. Menurut pengalaman Zhang Fan, jika tidak ada 30 hingga 50 tahun kultivasi pahit dan persediaan obat-obatan spiritual, fondasi pengikut Tao kemungkinan besar akan rusak dan mustahil baginya untuk pulih. Luka parah yang dialami murid Tao ini ada hubungannya dengan dirinya. Awalnya, ia ingin menyediakan tempat bagi murid Tao untuk memulihkan diri. Lagipula, murid Tao itu telah membunuh terlalu banyak orang dan memiliki musuh di seluruh dunia. Jika musuhnya mengetahui kondisi murid Tao saat ini, mustahil baginya untuk pulih dengan tenang. Kini setelah Jin Ke R menyela dia, sebuah ide baru muncul dalam benaknya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan berkata kepada murid Tao itu dengan ekspresi tegas, Saudara Tao, saya punya satu permintaan. Murid Tao itu pun berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Zhang, murid Tao ini masih berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu dari murid Tao ini, tidak ada salahnya untuk memberitahuku. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum. Dalam hatinya, dia merasa kagum dan kagum pada murid Tao yang tidak berafiliasi ini. Utang, yang ia sebutkan tidak lebih dari sekadar mengetahui bahwa orang yang telah ia pertaruhkan nyawanya untuk lindungi bukanlah istri dan putri Zhang Fan. Ini berarti bahwa ia belum melunasi utang yang menyelamatkan nyawanya. Orang seperti itu sungguh langka di dunia kultifator saat ini. Baiklah. Zhang Fan tidak berlama-lama dalam masalah ini dan berkata terus terang, Saudara Taois, saya akan pergi ke tempat yang jauh. Dengan ini saya meminta Anda untuk membantu Jin Ke R menjadi master istana air ilahi dan memiliki tempat untuk menetap. Kemudian, bersama dengan perusahaan pedagang uang, kita akan membentuk pasukan kita sendiri. Pengikut Tao tentu akan berusaha sekuat tenaga. Murid Tao itu menjawab dengan penuh terima kasih karena dia mengerti setelah berpikir sejenak. Jin Ke R secara alami memiliki hak untuk mewarisi sumber daya istana air ilahi. Namun, tanpa kekuatan bela diri yang memadai, dia bahkan tidak dapat memikirkannya. Meskipun murid Taois itu saat ini terluka parah, dengan tujuh jari jahat, para kultifator formasi inti biasa dapat melupakan tentang kemenangan melawannya. Perusahaan pedagang uang memiliki kekayaan dan koneksi, tetapi tidak memiliki ahli yang hebat. Aliansi antara perusahaan pedagang uang dan istana air ilahi menguntungkan keduanya. Pada waktunya, tidak akan sulit bagi mereka untuk membentuk kekuatan mereka sendiri. Dengan ini, Zhang Fan dapat dianggap telah menjawab Jin Ke R. Sedangkan bagi murid Tao yang tidak berafiliasi, dengan bantuan suatu kekuatan, setidaknya ketenangan, keamanan, dan pengobatan spiritual yang ia butuhkan untuk pulih dari luka-lukanya tidak akan menjadi masalah. Ayah, ayah pergi. Apakah kamu masih akan kembali? Jin Ke R juga mengerti ketika dia mendengar ini dan menarik lengan baju Zhang Fan untuk bertanya. Melihatnya memeluk patung Yin Heng dengan satu tangan dan menarik lengan bajunya dengan tangan lainnya, Zhang Fan langsung merasa kasihan. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa Jin Ke R tanpa disadari telah tumbuh dewasa. Sifat kekanak-kanakan seorang gadis kecil perlahan menghilang. Dia benar-benar tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Saya kira demikian. Zhang Fan berkata dengan ragu. Dalam lima tahun berikutnya, menyempurnakan Nas Chen Sol II dan menjelajah histeris Sky Realm adalah peristiwa besar yang akan mengubah takdirnya. Dia tentu harus melakukan yang terbaik dan tidak terganggu oleh apapun. Pengaturan Jin Ke R sudah menjadi yang terbaik yang dapat dia pikirkan. Ayo pergi. Sambil mendesah, pelangi kemasan melilit murid Taois dan Jin Ke R dan tiba-tiba melesat melintasi langit. 638 Kota Fassi ramai seperti biasa. Para kultifator biasa tidak memiliki konsep tentang kekuatan pilar cahaya yang menembus langit. Mereka bahkan tidak merasakan getaran hebat ki langit dan bumi pada saat itu. Hanya para ahli yang berdiri di puncak kerumunan yang akan terkejut, tetapi kehidupan terus berlanjut. Di perusahaan dagang Wang, Wang Tian Su dan murid Tao mengangkat cangkir mereka dan minum dalam diam di depan meja kayu halus yang diukir indah. Setelah beberapa saat, Wang Tian Su tiba-tiba menghela nafas dan meletakkan cangkirnya. Akhirnya, kakak Zhang telah pergi. Aku tidak tahu apakah aku akan dapat melihatnya lagi di masa hidupku. Murid Tao itu diam-diam meminum secangkir anggur dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setiap orang berbeda. Beberapa orang terlahir sebagai naga surgawi. Mereka tidak akan tinggal lama di satu tempat, juga tidak akan tinggal lama di satu alam. Saya punya firasat bahwa saudara Zhang pasti akan lebih maju. Seperti seekor naga yang memasuki laut, dia tidak akan bisa dikendalikan. Jiwa yang baru lahir. Wang Tian Su tentu tahu apa yang dimaksud oleh murid Tao itu. Baginya, alam ini bahkan lebih jauh daripada awan magnet di langit. Meskipun awan magnet itu tidak dapat disentuh, setidaknya awan itu dapat dilihat setiap hari. Alam Naschen Sol tidak hanya tidak ada harapan, tetapi seseorang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Naschen Sol Perfected One. Mari kita ucapkan selamat kepada saudara Zhang. Dia menghabiskan cangkirnya dalam sekali teguk. Ayah pasti akan kembali. Pada saat ini, terdengar suara lembut dari koridor. Sambil mendongak, mereka melihat Jin Ke R perlahan berjalan turun dari lantai dua dengan satu tangan memeluk patung Yin Heng dan tangan lainnya memegang tangan Wuxia. Rambutnya masih basah. Jelas, dia baru saja mandi dan berganti pakaian di bawah bimbingan Wuxia. Ketika dia turun, dia kebetulan mendengar percakapan antara Wang Tian Su dan murid Tao itu. Tentu saja. Selagi dia bicara, Jin Ke R mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan mengulanginya dengan nada yang sangat pasti, seolah-olah hendak menguatkan nada bicaranya. Saya harap begitu. Wang Tian Su dan murid Tao itu bukanlah anak-anak yang naif. Mereka tentu tahu bahwa di jalur kultivasi, setiap alam adalah jurang. Setiap kali seseorang melintasi wilayah, dunia baru muncul di hadapan mereka. Ketika mereka mengingat masa lalu dan menoleh ke belakang, mungkin dunia telah berubah dan orang-orangnya tidak lagi sama. Namun, tidak perlu menjelaskan hal ini kepada seorang anak kecil. Mereka berdua hanya mengangkat cangkir dan mengucapkan selamat kepadanya. Saudara Sang, saya doakan semoga beruntung. Di luar Oceanic City, di dataran sunyi tak bertepi, angin kencang mengamuk dan menyapu butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya hingga menutupi langit dan bumi, bahkan batu kapur yang berdiri mengjulang tinggi pun dirusak oleh pasir yang keras tersebut hingga berlubang-lubang. Dalam cuaca buruk ini, bahkan batu biru pun tidak dapat diawetkan, ada sederet jejak kaki yang tercetak di tanah berpasir. Tidak peduli bagaimana angin bertiup, jejak kaki itu tidak berantakan sama sekali. Seolah-olah jejak kaki itu terukir di batu, atau seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang disuntikkan ke dalamnya, angin tidak dapat mengguncangnya. Awalnya, jejak kaki itu berukuran tiga kaki per langkah. Kemudian, dengan langkah biasa, jejak kaki itu secara bertahap bertambah dari tiga kaki menjadi tiga puluh kaki. Hanya ketika seseorang melihat kekejauhan, seseorang hampir tidak dapat melihat jejak kaki berikutnya. Seolah-olah tanah telah menyusut menjadi satu inci, dan satu langkah saja sudah merupakan akhir dunia. Jejak kaki yang berangsur-angsur menghilang ini, aura yang konsisten ini, seperti naga yang tak terlihat, langsung memasuki kedalaman dataran tak terbatas, dan kemudian tiba-tiba berhenti, tidak meninggalkan jejak. Seolah-olah pemilik jejak kaki dan aura itu telah lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah angin kencang, pasir, dan hujan kuning. Fiuh! Dia menghembuskan nafas panjang, bagaikan bima sakti yang melesat menembus gua, dan beberapa kerikil jatuh ke tanah, menimbulkan suara gemerincing. Namun, mata Zhang Fan sama sekali tidak teralihkan oleh kerikil. Dia telah menatap dua jiwa baru lahir di depannya, satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Jiwa baru lahir di sebelah kanan itu halus dan tembus pandang, seolah-olah seseorang dapat melihat melalui lapisan tipis itu dan melihat segala sesuatu di dalamnya. Jiwa baru lahir ini berwarna hijau muda, yang begitu samar sehingga tampak transparan. Seseorang bahkan dapat melihat melalui tubuhnya dan melihat dinding gua yang gelap gulita. Kekejaman pedang, atau lebih tepatnya, mantan pedang kekejaman. Teriakan-teriakan yang tidak rela itu masih terngiang-ngiang di udara, seolah-olah akan berubah menjadi roh-roh yang penuh kebencian. Namun, apapun yang terjadi, teriakan-teriakan itu sama sekali tidak dapat memengaruhi Zhang Fan. Tidak peduli seberapa tidak relanya teriakan-teriakan itu, teriakan-teriakan itu hanya dapat menghilang tertiup angin. Jiwa baru lahir di hadapannya, yang matanya terpejam seakan-akan sedang tertidur, tentu saja adalah tubuh baru lahir pedang jika bukan dia sendiri yang melakukannya, Zhang Fan tidak akan mampu mengaitkan jiwa baru lahir yang damai di hadapannya dengan jiwa baru lahir pedang kejam yang buruk rupa milik pedang kejam yang penuh dengan energi jahat. Menurut metode yang diajarkan oleh pendeta Tao, hanya butuh beberapa hari bagi Zhang Fan untuk menghapus jiwa pedang kekejaman sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak di dunia. Jiwa baru lahir yang damai di depannya hanyalah struktur jiwa baru lahir, seperti selembar kertas putih yang dapat dicat sesuka hati. Ini adalah jiwa baru lahir kedua yang hanya dapat dimurnikan setelah objek spiritual menjadi jiwa baru lahir. Di samping Zhang Fan, terdengar suara napas. Setiap kali menghirup dan mengembuskan napas, akan terdengar suara pedang bersiul. Anehnya, siulan tajam pedang itu sama sekali tidak mengguncang tanah atau dinding, seolah-olah itu hanya gertakan dan tidak memiliki kekuatan apapun. Tentu saja, itu tidak mungkin. Alasannya adalah karena ada warna kuning samar yang menyebar, seolah-olah membekukan segalanya. Semua gunung dan bumi yang berguncang langsung menjadi tenang dimanapun warna kuning itu lewat. Di sumber warna kuning ini, klon penggarap pedang duduk bersilah. Bagian atas tubuhnya diselimuti warna kuning. Warna kuning beredar, dan cahaya pedang sedingin sembilan provinsi. Selain tanah yang tebal dan berat, ada ketajaman tertinggi dari pedang dewa. Inilah saripati pedang yang keluar dari jiwa baru pedang setelah jiwa kekejaman pedang terhapus. Setelah energi jahat itu disingkirkan, yang tersisa adalah esensi yang diwarisi oleh pedang kejam dari pedang yin yang kilin pusat, esensi pedang dewa bumi dari pedang dewa lima arah. Karena esensi inilah pedang kejam dapat bekerja sama dengan Zhang Fan hari itu dan menggunakan formasi pedang lima arah untuk memaksa mutianyan ke dalam situasi yang putus asa. Yang dilakukan Zhang Fan sekarang adalah menggunakan klon pedang kultifator untuk mengambil esensi ini untuk dirinya sendiri. Ketika dia menggunakan formasi pedang lima arah lagi, dia tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal. Klon pedang kultifator dapat berubah menjadi pedang yin yang kilin pusat dan mengendalikan kekuatan empat binatang suci surga dan bumi. Jika suatu hari Zhang Fan dapat mengumpulkan tiga pedang ilahi lima penjuru yang tersebar di antara langit dan bumi, lalu menggunakan klon sang penggarap pedang sebagai inti untuk mengendalikannya, dia mungkin dapat menciptakan kembali kekuatan menggemparkan yang dimiliki para penggarap pedang di zaman dahulu, saat mereka mampu membunuh para penggarap transformasi dewa agung. Ini semua terjadi di masa depan. Pada saat ini, klon pendekar pedang masih menyerap esensinya dengan pahit. Di samping jiwa baru pedang yang murni, jiwa baru lainnya tentu saja mutianyan. Pada saat ini, Naschen Sol milik mutianyan memiliki mata cekung dan ekspresi kusam, seperti patung tanah liat. Bahkan jika dia tidak sengaja menyentuhnya, tidak akan ada reaksi. Dari segi penampilan, tidak jauh berbeda dengan suat Naschen Sol. Jika ada perbedaan, itu adalah kekuatan spiritual di dalamnya masih melimpah. Meskipun tidak bernyawa, tekanan takasat mata tidak berkurang sedikitpun. Di antara mereka, jejak makhluk langit dan bumi ditakdirkan tidak dapat dihapus, yang juga berarti bahwa jiwa baru lahir ini tidak dapat memainkan peran apapun. Bahkan esensi kehidupannya tidak dapat digunakan semudah pedang yin yang kilin pusat jiwa baru lahir. Oleh karena itu, Zhang Fan hanya menghapus jiwa mutianyan, tetapi tidak membubarkan kultifasinya. Itu masih terkondensasi dalam jiwa baru lahir. Jiwa baru lahir milik seorang kultifator seperti itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Di jalur iblis, ada banyak metode untuk menyerap kultifasi jiwa baru lahir semacam ini, tetapi ada banyak efek samping. Meskipun Zhang Fan mengetahuinya, dia tidak ingin menggunakannya sama sekali. Tetapi meskipun dia tidak menyerap hasil kultifasinya, jika ada kesempatan di masa mendatang, saripati kental dari jiwa baru lahir yang bermartabat dapat digunakan untuk mengolah kekuatan magis atau harta magis. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan menyingkirkan Naschen Sol milik mutianyan. Pada saat yang sama, dopelganger pendekar pedang itu akhirnya mencerna Naschen Sol milik sentral yin yang kilin suot dan dikembalikan ke bodi garden. Di hadapannya, hanya ada suot Naschen Sol yang bodoh dan cantik, menunggu untuk dilukis. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhang Fan tampak berbicara pada dirinya sendiri. Mari kita mulai. Dia menyilangkan tangannya di perutnya, dan metode pemurnian Naschen Sol kedua tiba-tiba diaktifkan. Dalam sekejap, ki spiritual berubah menjadi gelombang yang mengamuk, melonjak dalam inci persegi. Seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat, pedang jiwa baru lahir melayang di udara dan melayang. Seolah ditarik oleh tali, ia langsung masuk ke perut Zhang Fan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar guntur di tengah keheningan. Musim dingin berlalu dan musim semi pun tiba. Guntur musim semi meledak, membawa kehidupan bagi semua makhluk hidup. Dengan suara, ledakan, seluruh tubuh Zhang Fan tampak kehilangan kesadaran. Ki spiritualnya mengalir tanpa disadari, berkomunikasi, melahap, menyerap, menelan. Mencapai tak terbatas. Tepat pada saat ini, terdengar desahan samar. Kepuasan yang tak berujung, harapan yang tak berujung, dan emosi berubah menjadi desahan penyesalan. Akhirnya hari ini tiba. Saat suara itu menghilang, keheningan kembali. Seluruh gua tempat tinggal sementara itu tiba-tiba menjadi sunyi. Suatu hari, sepuluh hari, satu bulan, satu musim, satu tahun. Hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Tidak ada matahari atau bulan dalam kultivasi. Tenggelam dalam proses pemurnian Naschen Sol kedua, Zhang Fan sama sekali tidak bisa merasakan aliran waktu. Seolah-olah dia sedang tidur sangat lelah dan bahagia. Setiap kali dia menutup dan membuka matanya, itu adalah sepanjang malam. Aduh! Dalam kegelapan dan ketenangan, dua berkas cahaya tiba-tiba muncul, bagaikan guntur dan kilat di tengah malam. Di mata Zhang Fan, cahaya ilahi tertelan dan termuntahkan, seolah-olah itu nyata dan tak terkendali. Kemanapun cahaya ilahi itu lewat, bahkan tanah dan batu pun berubah menjadi debu. Matanya mengamati seluruh gua tempat tinggalnya, seolah-olah tempat itu telah dirusak. Dalam sekejap, seluruh gua tempat tinggalnya dipenuhi luka dan memar. Ini adalah kekuatan tak terbatas dari kemampuan ilahi. Tiga tahun akumulasi, tiga tahun presipitasi, integrasi jiwa baru lahir kedua dan alam yang tak terduga. Untuk sesaat, itu tersebar di luar. Setelah sekian lama, cahaya ilahi yang seperti kilat itu berangsur-angsur-surut. Di matanya, cahaya itu berkumpul menjadi dua pusaran. Akhirnya, cahaya itu meredup dan kembali normal. Zhang Fan yang sekarang tidak tampak berbeda dari tiga tahun yang lalu, namun pada kenyataannya, dunia telah berubah dan dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Perlahan, senyum muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengenang dan merasakan perbedaan momen ini. Sesaat kemudian, sosoknya melompat ke udara dan auranya membumbung tinggi ke langit. Pada akhirnya, itu berubah menjadi raungan yang bergema dalam radius lebih dari 10 li. Ledakan. Di dataran biasa, tempat biasa, terdengar ledakan keras. Tanah dan batu berterbangan di mana-mana. Sosok melesat ke langit, diiringi kesombongan dan kenekatan seekor harimau yang mengaum di kedalaman pegunungan. Jiwa baru lahir kedua, sukses lebih besar. 639. Sosok itu melayang ke langit, dan auman naga dan harimau bergema di seluruh dunia. Saat Zhang Fan terbang ke langit, cahaya merah menyelimuti tubuhnya seperti perisai langit dan bumi. Cahaya itu tiba-tiba meluas dan menyelimuti area dalam radius beberapa mil. Bangkit. Dengan suara gemuruh, perisai cahaya merah itu terangkat dan berubah menjadi sarang gagak, lalu jatuh ke tangannya. Begitu sarang burung gagak itu terisolasi, energi spiritual langit dan bumi melonjak, bagai sebuah batu raksasa jatuh dari langit ke kolam yang tenang. Dalam sekejap, ribuan ombak mengamuk. Dalam sekejap, seolah-olah Zhang Fan, yang baru saja keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu, telah terlahir kembali. Begitu dia muncul di dunia, energi spiritual di langit berkumpul, dan suara hantu menangis dan dewa menangis seolah-olah datang dari kehampaan. Dalam sekejap mata, itu memenuhi dunia. Ketika jiwa yang baru lahir terbentuk, para hantu dan dewa menangis menginginkannya. Ini adalah proses melepaskan diri dari belenggu tubuh asli dan membentuk kehidupan baru. Roh-roh surga dan bumi menangis tak berdaya meminta bantuan para hantu dan dewa. Ketika teriakan hantu dan dewa ini memasuki telinga, jiwa mereka bergetar, dan jiwa baru mereka bergetar, seakan-akan hendak runtuh, seakan-akan hendak berbalik dan kembali ke wujud asli mereka. Di tengah angin kencang dan suara tangisan hantu, Zhang Fan menatap ke langit dan tertawa. Ia merentangkan kedua tangannya seolah ingin memeluk dunia dan membuat semua ketakutan semakin kuat. Roh langit dan bumi semacam ini dapat mengguncang pikiran seseorang, yang merupakan musuh terbesar bagi jiwa yang baru lahir. Namun, pikiran seseorang sudah terbentuk, dan begitu pikiran terbentuk, bagaimana mungkin ia dapat diguncang oleh hal-hal eksternal. Di tengah tawa gila Zhang Fan, seolah-olah para hantu dan dewa ketakutan dan berangsur-angsur berhenti, seolah-olah mereka secara diam-diam mengakui keberadaannya. Ketika hantu menangis dan para dewa menghilang, terjadilah ledakan dahsyat. Petir yang bergulung-gulung tiba-tiba menyambar langit. Awan gelap yang tak berujung berkumpul di langit dan berubah menjadi masa gelap yang menekan ke bawah, seolah-olah ingin menekan seluruh bumi ke laut. Di dalam kegelapan, kilat dan guntur yang tak terhitung jumlahnya bagaikan raksasa kuno yang meraung marah, ingin menggunakan kekuatan guntur untuk menghukum anak pemberontak yang ingin melampaui dunia. Ketika jiwa baru lahir terbentuk, ia akan dihukum oleh petir. Jika berhasil, ia akan diakui oleh langit dan bumi, dan ia akan memiliki kualifikasi untuk melampauinya. Jika gagal, ia akan dihajar hingga menjadi manusia fana, dan ia harus mengalami kesengsaraan dunia fana lagi. Di bawah kekuatan surgawi yang mengerikan ini, di depan pemandangan transformasi naga es di masa lalu, Zhang Fan perlahan menarik tangannya dan mendarat di tanah dengan minat yang memudar, mengabaikan keagungan langit dan bumi seolah-olah tidak ada. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa hukuman petir, atau petir kesengsaraan, tidak akan pernah turun. Benar saja, setelah suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah raksasa itu tiba-tiba terbangun dan kembali tidur. Awan-awan pun menghilang dan berubah menjadi gerimis yang membasahi dunia. Ombak yang mengamuk berubah menjadi suara lembut yang melembabkan yang akhirnya menjadi tak terlihat. Di tengah gerimis, aura tak kasat mata naik turun di sekitar tubuh Zhang Fan. Sebelum air hujan sempat menyentuh tubuhnya, aura itu berubah menjadi kabut dan memenuhi udara. Dia dan Taoise Pertapa telah meramalkan hasil dari hukuman petir ilahi. Bagaimanapun, Naschen Sol kedua bukanlah Naschen Sol yang sesungguhnya yang telah benar-benar melampaui dunia. Kekuatannya cukup untuk menakuti hantu dan dewa, jadi ada hantu yang menangis dan dewa yang melolong. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah perbedaan nyata dalam tingkat kultivasi, jadi tidak ada hukuman dari langit dan bumi. Namun menurut Zhang Fan, ia lebih suka jika hukuman petir benar-benar terjadi. Bagi mereka yang tidak mampu menahan kekuatannya, hukuman petir tentu sangat mengerikan, namun bagi mereka yang yakin dapat melewatinya, hal itu berbeda sama sekali. Bagaimanapun, hukuman petir adalah perwujudan kekuatan dunia. Dunia adalah yang paling kejam dan paling adil. Ketika menghukum, ia akan menghukum jika tidak bertindak terlalu jauh dan memberi hadiah jika bertindak terlalu jauh. Hukuman petir digunakan untuk memurnikan tubuh dan memurnikan esensi sejati. Secara tegas, itu juga merupakan semacam hadiah bagi mereka yang telah mencapai jiwa baru lahir. Lagi pula, aku harus menunggu sampai hari ketika Naschen Sol benar-benar lengkap. Zhang Fan mengepalkan tangannya dan matanya penuh dengan tekat. Penyelesaian Naschen Sol kedua membuatnya sangat yakin bahwa ia benar-benar dapat menyelesaikan Naschen Sol di masa depan. Setelah beberapa saat, gerimis menghilang dan kedamaian kembali. Dalam kedamaian ini, Zhang Fan perlahan melayang ke udara dan berdiri di udara. Ada riak-riak tak terlihat di sekujur tubuhnya dan spirit ki di dunia berkumpul. Ledakan. Dalam sekejap, bintang-bintang di langit terpantul dan langit menjadi cerah dan berkabut. Bahkan ada pusaran nebula di langit dan bintang-bintang di dalamnya tiba-tiba meledak, menghancurkan segalanya. Dong. Kemudian, suara lonceng Dong Huang bergema di langit. Dalam bunyi lonceng itu, bintang-bintang besar berhamburan di udara bagaikan pantulan di air, terpelintir dan pecah ketika diterpa angin. Ini adalah alam jiwa baru lahir, tetapi bukan alam jiwa baru lahir. Alam jiwa baru lahir yang sesungguhnya terbentuk pada saat jiwa baru lahir pecah dan alam jiwa baru lahir terbentuk dengan pemahaman seumur hidup. Bukannya Zhang Fan tidak memiliki kesempatan untuk membentuk alam jiwa baru lahir dengan jiwa baru lahir keduanya. Bukannya dia tidak bisa, tetapi dia tidak mau tidak mampu memahami domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir yang akan menemaninya dalam jangka waktu yang tak terbatas hanya bisa dikatakan sebagai tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jika memang begitu, mengapa ia terburu-buru mencari Naschen Sol kedua untuk menambah kekuatannya? Ia mungkin juga harus buru-buru menghancurkan Naschen Solnya untuk membentuk Naschen Solnya. Itu hanya detail kecil. Ketika dia mencapai kesempurnaan Naschen Solnya di masa depan, dia secara alami akan mampu membentuk domen kemampuan ilahi Naschen Sol yang kuat. Apa yang akan diberikan Naschen Sol kedua kepadanya adalah lompatan kekuatan. Memikirkan hal ini, bahkan dengan temperamen Zhang Fan, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Sama seperti saat dia masih remaja, dia memiliki keinginan untuk menguji kemampuannya. Dia melihat sekeliling dan matanya tiba-tiba berbinar. Beberapa ribu kaki di depan, ada gunung batu biru kecil yang tampak seperti harimau ganas. Di dataran tak berujung ini, di bawah erosi pasir purba, tidak peduli seberapa tinggi gunung itu, ia pasti sudah lama menghilang tanpa jejak. Jangan memandangnya hanya karena ia adalah gunung kecil. Puluhan ribu tahun yang lalu, ia mungkin adalah puncak tertinggi yang dapat mencapai surga. Fondasinya pasti kokoh. Zhang Fan mengulurkan telapak tangannya ke arah gunung kecil di kejauhan. Dia membeku di udara dan meraih udara. Ledakan. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari tanah. Dalam sekejap, suara itu menyebar ke seluruh tanah, membuat khawatir banyak binatang buas yang bertahan hidup dalam kondisi yang keras seperti itu. Mereka semua berlarian dengan ekor di antara kaki mereka. Di tengah gemuruh itu, di puncak gunung batu biru, muncul telapak tangan raksasa yang tampak kokoh dan mencengkeram gunung itu. Seperti raksasa kuno yang ingin mencabut gunung itu. Telapak tangannya tidak bergerak, tetapi ketidakbergerakan itulah yang membuat jantung orang berdebar-debar. Di bawahnya, seluruh gunung batu biru itu berguncang seperti saringan. Seolah-olah terjadi gempa bumi terus-menerus yang tidak berhenti sesaat pun. Tanah di kaki gunung kecil itu retak inci demi inci Dalam sekejap, tidak ada tanah yang tidak tersentuh sejauh beberapa mil. Kemudian, seperti berakhirnya musim dingin dan datangnya musim semi, tunas-tunas bambu bermunculan dari tanah. Tanpa disadari, seluruh gunung kecil itu terangkat sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, tampak seperti bagian tanah yang paling bawah berwarna seperti air tawar. Seolah-olah kekuatan besar dari tangan penggenggam agung menumpuk lapis demi lapis. Kecepatan mencabut gunung menjadi semakin cepat. Setelah beberapa tarikan napas, gunung kecil itu berubah menjadi puncak. Lebih dari 50 persen gunung itu basah. Dari waktu ke waktu, tanah akan mengering dan jatuh tertiup angin. Hahaha. Pada titik ini, Zhang Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menghilangkan tangan penggenggam besar kibawaan. Dia melangkah keluar, melintasi kehampaan, terbang tertiup angin, melihat ke bawah ke arah gunung yang tiba-tiba menjulang. Kemudian, ia mengangkat satu telapak tangannya tinggi-tinggi, jari kelingkingnya menempel di telapak tangannya, dan keempat jari lainnya dalam posisi menjepit, menggapai langit. Dengan aksinya, bintang-bintang di langit malam, jumlah langit, tiba-tiba menyelimuti dunia. Tangan pemetik bintang. Memilih bintang dengan satu tangan, mengguncang bintang-bintang. Ledakan. Dengan ekor yang panjang, langit dipenuhi dengan pecahan bintang jatuh. Sebuah bintang berubah menjadi cahaya bintang yang cemerlang dan menghantam puncak gunung batu biru. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Terlihat oleh mata telanjang, gunung itu tiba-tiba runtuh, seolah-olah sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di dalam gunung itu. Tanah dan batu berterbangan di langit, menghantam tanah seperti hujan badai. Namun dalam sekejap mata, dataran itu tertutup jejak kawah. Sisi-sisi cekungan itu penuh dengan puing-puing. Ketika asap menghilang dan debu mengendap, tidak ada lagi jejak gunung itu. Hanya sebagian kecil gunung yang berdiri di dataran dan lebih rendah dari ketinggian awal gunung kecil itu. Kekuatan satu serangan begitu dahsyat. Tangan pemetik bintang ini, Zhang Fan hanya melepaskan satu bintang dan itu sudah sangat kuat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah lagi, kali ini, dia melakukannya dengan santai. Dia tidak meminta bantuan perimoling. Itu murni tekniknya sendiri. Inilah kekuatan teknik tingkat asli. Berdiri melawan angin, Zhang Fan memandang pemandangan di depannya dengan puas dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bukan berarti dia belum pernah bertarung melawan seorang kultifator tingkat asli sebelumnya, itu tetap saja pertarungan. Saat itu, yang dia pikirkan hanyalah menang. Bagaimana mungkin itu sejelas menunjukkan kekuatannya sendiri? Baru saja, dia akhirnya mengerti apa itu level asli dan apa itu puncak level penyelesaian. Perbedaan antara keduanya bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan oleh seorang kultifator level asli. Serangan yang sama yang digunakan oleh kultifator tingkat asli setidaknya memiliki energi spiritual beberapa kali lebih banyak daripada saat ia berada di tingkat penyelesaian. Dengan tingkat energi spiritual yang sama, selama teknik tersebut tidak mencapai batasnya sendiri, teknik tersebut dapat menampilkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat. Inilah sebabnya mengapa kultifator tingkat asli begitu menakutkan. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan tiba-tiba membuka mulutnya. Tuanku, bagaimana jika aku melawan Mutianyan secara langsung? Kau pasti menang. Dengan bantuan world in the sleeve, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari level aslinya. Guruku tidak ragu sedikitpun dan memberikan jawabannya. Hahaha, hebat. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Mutianyan adalah kultifator Naschen Sol terlemah yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultifator Naschen Sol. Penghakiman ini setidaknya membuktikan bahwa dia memang memiliki kekuatan tempur seorang kultifator Naschen Sol, bukan hanya kekuatan seorang kultifator Naschen Sol. Kultifator tingkat asli kedua telah mencapai tingkat fenomenal. Tidak seorang pun, bahkan seorang kultifator alam semi-dewa, dapat melihat menembusmu. Mulai sekarang, di mata semua orang, kamu, Zhang Fan, adalah seorang kultifator tingkat asli, suara masterku dipenuhi dengan rasa puas dan gembira. Perasaan seperti ini sama seperti orang tua yang melihat anaknya menjadi seekor naga atau seorang guru yang melihat muridnya berhasil. Penggarap tingkat asli. Zhang Fan tersenyum dan merasakan perbedaannya saat ini. Jika dia kembali ke Kinzou 100 tahun yang lalu, teman-teman lamanya akan tercengang dan tidak berani mempercayainya. Tidak kembali ke kampung halaman saat kaya adalah seperti berjalan di malam hari dengan pakaian brokat. Ini mungkin dianggap vulgar, tetapi itu adalah sifat manusia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengecualian? Namun, Zhang Fan kemudian menenangkan pikirannya. Dia membalikkan tangannya dan selembar batu giok jatuh ke telapak tangannya. Karena aku sudah sampai pada tahap ini, masterku, kau tak perlu lagi menyembunyikannya dariku, kan? Ceritakan padaku tentang Skylock. Zhang Fan menimbang slip giok di tangannya dan berkata penuh arti. Kau merasakannya. Guruku menghela nafas dan berkata, Guruku, jika kepekaanku saja tidak sebesar ini, aku tidak akan mampu hidup sampai hari ini. Zhang Fan tersenyum tipis, seolah dia tidak merasakan keseriusan dalam suara pendetaku, dan berkata dengan nadar yang 640. Penatu aku, jika aku tidak memiliki sedikit kepekaan ini, aku khawatir aku tidak akan hidup sampai hari ini. Selagi Zhang Fan menggenggam kepingan giok di tangannya yang merekam kekuatan suci kunci surgawi, dia dengan santai menyapukan pandangannya ke sekelilingnya dan berbicara dengan santai. Baik itu ilmu mystik, Skylock, Soul Searching Art, atau ilmu mystik, Sterling Heaven Secrets, Clear Sky Illuminating Shadow, dia bahkan belum mulai mengolahnya. Belum lagi mengolahnya, dia bahkan belum menelitinya. Pertama, dia sedang terburu-buru untuk menyempurnakan Nas Chen Soul kedua dan tidak ingin terganggu. Kedua, itu adalah pengingat dari ku tahu bahwa tidak akan terlambat untuk memeriksanya setelah dia berhasil. Tentu saja ada misteri di balik hal ini, tetapi Zhang Fan tidak menyelidikinya terlalu dalam saat itu. Pada saat ini, saat suara Zhang Fan bergema, dataran di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan tampak semakin sunyi dan berat seperti kematian. Tiga tahun yang lalu, saat dia pertama kali tiba di sini, masih ada beberapa hewan kecil dan binatang buas yang hidup di sini, yang sangat berbeda dengan situasi saat ini yang tidak bernyawa. Alasannya sangat sederhana. Selama tiga tahun penyempurnaan Nas Chen Soul kedua, meskipun Crowness telah terisolasi, penyerapan spiritual ki langit dan bumi serta tekanan takasat mata masih menyebabkan makhluk-makhluk yang secara alami lincah ini melarikan diri. Bahkan yang sedikit lebih lambat pun telah mati atau melarikan diri saat dia menguji kekuatan Crowness. Dialah satu-satunya di dunia yang luas ini. Anak baik, orang tua ini pikir aku bisa menyembunyikannya darimu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Pendetaku bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana saya mengetahuinya? Zhang Fan tersenyum ketika pemandangan tiga tahun lalu terlintas di depan matanya. Saat itu, Yin Heng dan Raja Serigala bijaksana, Jin Xiao Yao, meninggal bersama. Setelah perubahan yang mengguncang bumi, tanah datar berubah menjadi rawa, dan hujan, es, dan musim semi menutupi sekelilingnya. Saat itu, Zhang Fan awalnya mengira Raja Serigala bijaksana pasti sudah mati, tetapi dia tidak pernah menyangka pikirannya akan menunjukkan jejaknya nanti. Perasaan sedih, bosan, dan kesepian itu masih terngiang di telinganya. Semuanya terjadi secara alami dan tidak menarik perhatian Zhang Fan sampai Sang Tao pertapa tiba-tiba mengajukan permintaan dan menukar kekuatan magis kunci surga. Tingkah laku aneh labu giok hijau tidak luput dari pandangan Zhang Fan saat ia menyetujui pertukaran itu. Jika ia masih tidak menyadari masalahnya saat ini, ia mungkin tidak akan bisa hidup sampai hari ini, seperti yang telah dikatakannya. Kunci surgawi Dari nama kekuatan gaib tersebut, ditambah dengan perilaku tak biasa dari pendeta ku Tao dan bayi tersebut, Zhang Fan langsung teringat dengan gerbang surga yang mulai terbentuk di langit saat suara Raja Serigala bijaksana keluar, dan suara gembok yang terbuka saat suaranya menghilang di saat-saat terakhir. Pada saat ini, Zhang Fan sudah mengerti. Gerbang surga yang megah ini, yang tampak seperti gerbang pengadilan surga, jelas merupakan kekuatan magis. Kemungkinan besar itu dipertukarkan oleh Taoise Pertapa. Itu adalah kunci surga yang dapat menurunkan tingkat kultivasi orang atau menyegel tingkat kultivasi mereka. Saat hal itu terjadi, ketegasan Yin Heng dan emosi Raja Serigala bijaksana mengalihkan perhatiannya, sehingga dia tidak langsung menemukan masalahnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, sebelum Yin Heng meninggal, dia baik-baik saja, tetapi setelah dia meninggal, orang macam apa Raja Serigala bijak itu? Mengapa dia mengungkapkan emosinya di depan sekelompok junior seperti mereka? Apakah dia seseorang yang membutuhkan belas kasihan dan persetujuan orang lain? Tidak, bagaimana mungkin makhluk seperti dia peduli dengan pendapat orang lain? Semua yang dia lakukan hanyalah untuk mencegah Zhang Fan dan yang lainnya menyadari bahwa dia diam-diam menyerang mereka. Kalau dipikir-pikir, Raja Serigala bijak mungkin hanya memiliki pikirannya saat itu, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh mereka, jadi dia memasang Heaven Lock untuk menyegel tingkat kultivasi mereka. Alasan pertama adalah untuk menghukum mereka sedikit, dan yang kedua adalah untuk memudahkan mereka membunuh di masa mendatang. Ini hanya bisa dianggap sebagai spekulasi. Belakangan, pendeta Tao tidak mau membiarkannya mengolah Heaven Lock terlalu dini, yang sepenuhnya membuktikan spekulasinya. Kalau Zhang Fan masih tidak tahu kalau dirinya telah ditipu setelah memeriksa metode kultivasi kekuatan suci Heaven Lock, maka dia pasti benar-benar orang bodoh. Namun, dia berpura-pura tidak tahu dan akan membentuk jiwa baru lahir keduanya terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain. Bagaimanapun, semua hal di dunia ini bergantung pada kekuatan. Dengan kekuatan di tangan, akan jauh lebih mudah untuk berbalik dan menyelesaikan masalah. Seperti yang diharapkan, Jin Xiao Yao cukup kejam. Zhang Fan memuji setelah dia menjelaskan kecurigaannya secara kasar. Bagaimana bisa Raja Daemon kuno dianggap enteng? Lagi pula, dia tidak menggunakannya pada orang tua ini. Saat aku menemukannya, sudah terlambat, jadi aku tidak memberitahumu kalau-kalau itu memengaruhi penyempurnaan Nas Chen Sol keduamu. Aku tidak menyangka kau sudah menemukannya. Orang tua ini melakukan tindakan yang tidak perlu. Sementara pendeta Tao tersenyum kecut, Zhang Fan berkata dengan tegas, Penatua Pertapa sungguh-sungguh memikirkan junior ini, jadi bagaimana mungkin junior ini tidak menghargainya. Dia tentu tahu bahwa pendeta Tao Pertapa meminta untuk menukarkan kekuatan ilahi Heaven Lock untuk menemukan cara mengatasinya. Dalam tiga tahun terakhir, dia jelas tidak mengendur dalam mempelajari situasi sebenarnya. Dia tidak memberi tahu Ling Sian karena dia tidak ingin Ling Sian terganggu. Jika Ling Sian tidak menghargainya, maka dia tidak akan tahu apa yang baik untuknya. Jadi, dia pura-pura tidak tahu. Baru pada hari ini masalah ini terungkap ke permukaan. Dalam tiga tahun terakhir, ia telah melatih Nas Chen Sol kedua. Namun, ketika ia membentuk Nas Chen Solnya, Zhang Fan tidak pernah berhenti berlatih. Ditambah lagi, energi spiritual yang ia terima ketika Nas Chen Sol kedua terbentuk. Terlepas dari semua ini, ia masih belum bisa menembus puncak level penyelesaian. Jika ini terjadi sebelumnya, dia tidak akan terlalu memperhatikan hal ini. Lagi pula, bakatnya hanya rata-rata dan wajar baginya untuk tidak membuat kemajuan apapun dalam tiga tahun. Saat itu, dia membutuhkan waktu 20 tahun untuk menyelesaikan level penyelesaian. Tetapi ketika ini diperkuat dengan dugaan sebelumnya, segalanya menjadi jelas. Elder Aschetic, apakah ada cara untuk memecahkan kunci surga ini? Zhang Fan bertanya dengan nada serius. Meskipun jiwa baru lahirnya yang kedua telah mencapai tahap penyelesaian agung, jiwa baru itu belum terbentuk melalui jiwa baru lahirnya sendiri. Jika ia ingin menggunakan jiwa baru lahirnya yang kedua sebagai fondasi dan terus berkultivasi, itu bukan hal yang mustahil, tetapi akan jauh lebih sulit. Jika ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba melangkah ke tahap transformasi dewa, maka jiwa baru lahirnya akan mencapai tahap penyelesaian agung, dan ia akan dapat hidup selamanya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan hal ini? Sambil berbicara, Zhang Fan mengarahkan indera keilahiannya ke dalam kepingan Giyok, Skylock, dan mengamatinya dengan kasar. Semakin banyak dia membaca, semakin erat alisnya mengernyit. Kekuatan ilahi Heavenlock terdengar mirip dengan teknik normal yang mengunci level kultivasi seorang kultivator. Itu bukan teknik yang hebat. Selama seseorang berada di level penyelesaian, seseorang dapat melakukannya. Bukannya Zhang Fan belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Namun, teknik Heavenlock ini berbeda. Pertama-tama, teknik ini tidak hanya ditujukan pada satu orang. Seperti halnya Heavenlock, teknik ini dapat langsung mengunci banyak kultivator. Kedua, cara penyelesaiannya pun berbeda. Untuk teknik penyegelan normal, seseorang hanya perlu menemukan orang kuat yang tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada orang yang melakukan teknik tersebut dan menghabiskan waktu untuk membebaskan orang tersebut. Berbeda halnya dengan mereka yang disegel oleh kemampuan ilahi kunci surgawi. Seolah-olah benar-benar ada kunci yang tergantung di langit dan bumi, dan seseorang tidak dapat melangkah maju lagi. Itu akan sia-sia bahkan jika ahli nomor satu di dunia fana datang. Hanya dengan membalikkan kemampuan ilahi kunci surgawi dan membuka kunci ini, itu bisa efektif. Dengan kata lain, orang yang dapat membebaskan orang tersebut harus memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi daripada orang yang menggunakan teknik tersebut dan juga dapat menggunakan teknik Heavenlock. Dalam kondisi seperti ini, hampir mustahil untuk menyelamatkan mereka yang terkena teknik Heavenlock. Kunci surga, juga dikenal sebagai gerbang kunci surga, berarti mereka yang terkena teknik ini tidak akan memiliki nasib dengan gerbang surga. Mereka hanya bisa tinggal di alam fana dan membusuk bersama tanaman. Sang pendeta tau ku mendesah. Mendengar ini, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan kerutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia berdiri di tengah angin kencang dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan santai, kau benar. Tetua pertapa, jika surga dapat dikunci, bagaimana bisa disebut surga? Meskipun surga bukan surga, ia masih bisa dikunci. Namun, manusia tetaplah manusia dan mereka bisa membebaskan diri. Aku, Zhang Fan, telah berjuang sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa dikunci oleh teknik ilahi? Jika surga menekan saya, itu akan membuat lubang, apalagi teknik ilahi. Semakin banyak dia berbicara, semakin keras suara Zhang Fan. Suaranya menyebar jauh dan mengguncang dunia. Bahkan jika kultivasinya terkunci sepanjang hidupnya, dengan jiwa baru lahirnya yang kedua, ia masih bisa berdiri di antara kelompok kultivator jiwa baru lahir yang sempurna. Bahkan jika ia tidak bisa menerobos, dengan bentuk dharma, ia mungkin bisa menemukan jalan keluar lain. Beberapa kata Zhang Fan tidak dibuat-buat. Dia benar-benar bangga. Jalan kultivasi adalah tentang mengambil ciptaan dunia untuk membentuk tubuh seseorang. Kemudian, seseorang akan mampu melampaui dunia dan tidak membusuk bersama tanaman. Jika dia dibatasi oleh teknik ilahi dan kehilangan ambisinya, bukan hanya tubuhnya akan dikunci oleh teknik ilahi, bahkan hati taunya akan tertutup debu. Itu akan menggelikan. Bagus. Meskipun teknik ini benar-benar tidak ada harapan, aku, ku tahu, percaya bahwa kamu bisa membebaskan diri. Sang tauku memujinya dan kemudian berkata, Tetapi. Tapi apa? Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya. Mendengar nada panjang sang pendetaku, tampaknya ada hal lain lagi. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Anak muda, mengapa kamu begitu bersemangat menyemangati dirimu sendiri? Hahaha. Eh. Zhang Fan tercengang. Tiba-tiba dia merasa telah dibodohi oleh orang tua ini. Setelah beberapa saat, ketika pendeta tauku selesai tertawa, Zhang Fan berkata dengan putus asa, Pena tuaku, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan setengah-setengah, oke. Hahaha. Reaksimu terlalu cepat. Apakah menyalahkanku karena bicara terlalu lama? Hah. Mendengar perkataan pendetaku, apa lagi yang bisa dikatakan Zhang Fan? Dia hanya bisa tersenyum pahit. Ketika Raja Serigala bijak menggunakan gerbang kunci surga, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kil langit dan bumi. Jika bukan karena indera keilahiannya, saya khawatir dia tidak akan mampu menyelesaikan teknik ini. Itulah sebabnya ada kekurangan. Setelah beberapa waktu, pendetaku akhirnya berhenti membuat luseng penasaran dan memberitahukan apa yang sedang dipikirkannya. Mampu meninggalkan masalah sebesar itu hanya dengan pikirannya, Zhang Fan akhirnya memahami kekuatan sejati Raja Serigala bijaksana. Namun, dia juga pernah melihat teknik Skylock ini. Tidak ada cara khusus untuk menyelamatkan mereka. Bahkan jika Raja Serigala yang bijak itu dalam keadaan buruk saat itu, setidaknya teknik itu mengerahkan kekuatan teknik tingkat Nas Censol. Jika tidak, Skylock tidak akan dapat mengunci mereka di luar tahap Nas Censol. Jika Raja Serigala bijaksana menggunakannya pada puncaknya, itu akan menjadi lebih mengerikan. Itu mungkin bisa langsung menjatuhkan seseorang dari tahap pelatihan Ki dan mengubahnya kembali menjadi manusia biasa. Hehehe, kalau semudah itu bagimu memikirkannya, kenapa kau butuh orang tua sepertiku? Pendetaku jelas sedikit tidak senang karena Zhang Fan telah mengungkapkan niatnya dan mengambil kesempatan untuk membuat Zhang Fan tetap dalam ketegangan. Ayo pergi. Ayo pergi ke suatu tempat.